Zua Wen maju selangkah dan bergegas menuju pria berjubah hitam pertama. Niat bertarung di tubuhnya sangat mengerikan, membentuk badai energi yang mengerikan di belakangnya. Pria berjubah hitam pertama perlahan membuka matanya, yang dipenuhi ketidakpedulian. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memblokir di depan Zua Wen. Enyah! Telapak tangan kanan Zua Wen tiba-tiba meledak, dan kekuatan Yuan yang mengerikan tercurah. Pria berjubah hitam pertama bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara sebelum dia dihancurkan berkeping-keping oleh Zua Wen. Budidaya pria berjubah hitam pertama hanya pada tahap awal alam Suanzun, yang terlalu lemah untuk Zua Wen. Namun, yang mengejutkan Zua Wen adalah setelah pria berjubah hitam pertama dihempaskan ke dalam ketiadaan, pria berjubah hitam lainnya muncul di posisi aslinya. Dia duduk bersila dan bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen. Jelas sekali, setelah Zua Wen membunuh pria berjubah hitam pertama, pria berjubah hitam baru ini menggantikan pria yang terbunuh. Dia diam-diam telah mengizinkan Zua Wen melewati tempat ini. Bukan orang sungguhan, atau ilusi. Lalu keberadaan seperti apa pria berjubah hitam ini? Melihat pria berjubah hitam baru yang duduk di posisi pria berjubah hitam pertama, Zua Wen menemukan bahwa aura pria berjubah hitam ini persis sama dengan aura yang terbunuh. Mereka pada dasarnya adalah orang yang sama. Setelah berpikir sejenak, Zua Wen berhenti memikirkan pertanyaan yang agak mendalam ini dan berjalan menuju pria berjubah hitam kedua. Pria berjubah hitam kedua melakukan hal yang sama seperti pria berjubah hitam pertama. Ketika Zua Wen mendekat, dia memblokir jalan Zua Wen dan melancarkan serangannya sendiri. Sayangnya, pria berjubah hitam kedua hanya berada di tahap peralihan dari alam Suanzun, dan Zua Wen masih memusnahkannya dengan satu telapak tangan. Deng-deng-deng. Langkah kaki perlahan terdengar dari jembatan miryad bis. Keempat pria berjubah hitam dari alam Suanzun tidak bisa menghentikan Zua Wen sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Zua Wen, jadi Zua Wen dengan mudah melintasi alam Suanzun dan tiba di depan empat pria berjubah hitam alam tertinggi. Tiga pria berjubah hitam di alam maha tinggi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir masih tidak bisa memaksa Zua Wen untuk menggunakan senjatanya. Zua Wen memusnahkan mereka bertiga dengan satu serangan telapak tangan dan tiba di depan pria berjubah hitam di puncak alam maha tinggi. Untuk bisa memiliki kecakapan tempur yang menakutkan di tahap akhir alam tertinggi, bakatmu benar-benar menakutkan. Namun, jika kamu ingin melewati ujianku ini dengan mudah, kamu harus menggunakan kekuatan penuhmu. Aku-aku khawatir kamu tidak akan mempunyai kesempatan. Pria berjubah hitam di puncak alam tertinggi berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku tidak perlu menggunakan kekuatan penuhku untuk menghadapimu. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Sombong sekali. Mari kita lihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu. Setelah pria berjubah hitam di puncak alam tertinggi selesai berbicara, dia menginjak kakinya dan aura menakutkan melonjak. Dia membanting telapak tangan kanannya ke depan dan energi gelap meledak, membentuk rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba mengikat Zua Wen. Enyahlah. Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan tombak darah muncul di telapak tangannya. Setelah itu, aura tombak yang menakutkan meletus dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kehampaan dan menyapu pria berjubah hitam di puncak alam tertinggi. Ledakan. Dalam satu kali pertukaran, pria berjubah hitam itu berubah menjadi debu oleh lautan darah. Zua Wen juga melintasi wilayah alam tertinggi dan tiba di depan empat pria berjubah hitam di alam mahat tinggi emas. Seorang penggarap alam tertinggi ternyata berhasil masuk ke wilayah alam mahat tinggi emas. Sungguh langka. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melewatiku. Pria berjubah hitam di alam Golden Supreme yang tahap awal perlahan berdiri dengan senyum dingin di wajahnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, lautan darah berubah menjadi pusaran darah yang menakutkan dan langsung menelan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu dimusnahkan bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Kamu terlalu banyak bicara. Zua Wen bergumam sambil menyapu menuju pria berjubah hitam alam mahluk tertinggi emas tingkat menengah. Pria berjubah hitam di alam mahat tinggi emas tingkat menengah tidak berani lalai. Dia telah dengan jelas melihat nasib kultifator alam Golden Supreme being tahap awal. Meskipun pemuda di depannya hanya berada di alam tertinggi tahap akhir, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Itu sebenarnya adalah kekuatan langit dan bumi. Pantas saja kamu bisa langsung membunuh seorang penggarap alam mahat tinggi emas tahap awal. Kekuatan tempurmu sangat menakutkan dan aku bukan tandinganmu. Pria berjubah hitam alam tertinggi emas tingkat menengah memandangi lautan darah yang mengelilingi Zua Wen dan mengangguk. Dia menyerah begitu saja dan membuka jalan bagi Zua Wen. Eh, aku tidak perlu membunuh kalian pria berjubah hitam untuk melewatinya. Melihat pria berjubah hitam alam tertinggi emas tingkat menengah di depannya mengambil inisiatif untuk membuka jalan, Zua Wen bertanya dengan heran. Pria berjubah hitam memandang Zua Wen dengan aneh dan berkata, peraturan tidak mengatakan bahwa kamu harus membunuh pria berjubah hitam. Selama kamu bisa melewati pria berjubah hitam, itu akan baik-baik saja. Mendengar itu, Zua Wen mengangguk tanpa berkata-kata. Dia telah salah memahami peraturan selama ini. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk membunuh pria berjubah hitam itu. Dia bisa saja menggunakan kecepatannya untuk melintasi pria berjubah hitam itu. Memikirkan hal ini, Zua Wen tiba-tiba menumbuhkan tiga pasang sayap petir di punggungnya. Dengan hentakan kakinya, dia berubah menjadi pancaran cahaya ilusi dan langsung menghindari pria berjubah hitam yang berada di tahap akhir dan puncak alam emas tertinggi. Kedua pria berjubah hitam itu ingin mencegat Zua Wen di tengah jalan. Sayangnya, kecepatan Zua Wen melebihi ekspektasi mereka. Meskipun keduanya menerkam pada saat yang sama, mereka tidak dapat menghentikan Zua Wen. Mereka hanya bisa menyaksikan pancaran petir yang telah diubah oleh Zua Wen melewati mereka. Tetaplah di sini, beraninya seorang makhluk tertinggi mencoba melewati area yang mulia surgawi. Di area yang mulia surgawi, pria berjubah hitam yang mulia surgawi tahap awal tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya sangat tajam. Dia meraih kekosongan dengan cakarnya dan dinding Yuan Qi yang sangat tebal terbentuk di sekelilingnya. Tujuannya adalah untuk mencegah Zua Wen menggunakan kecepatannya untuk melewati areanya. Ledakan. Zua Wen menghantam dinding Yuan Qi dengan keras, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, bangunan itu tidak runtuh. Sebaliknya, ia bergetar beberapa kali dan kembali normal. Astaga! Zua Wen berhenti di depan pria berjubah hitam yang mulia surgawi tahap awal. Tatapannya sangat dingin ketika dia berkata, kamu berniat menghentikanku. Kamu hanyalah makhluk tertinggi. Jika aku mengizinkanmu melewatinya, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan? Pria berjubah hitam yang mulia surgawi tahap awal mencibir. Zua Wen menganggup dan berkata, kalau begitu, ayo bertarung. Saat dia berbicara, Zua Wen memperlihatkan empat kepala dan delapan lengannya. Dia memegang delapan tombak darah di tangannya dan menampilkan delapan asura blood spear auras. Delapan sungai darah menyembur dari kehampaan dan mengelilingi pria berjubah hitam yang mulia surgawi tahap awal seperti delapan air terjun. Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat jelek. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Yang Maha Tinggi ini agak diluar dugaannya. Dia jelas hanya seorang Yang Maha Tinggi, tapi dia benar-benar mampu menampilkan serangan yang begitu mengerikan. Mencekik. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, mata pria berjubah hitam yang mulia surgawi tahap awal sedikit melotot. Dia benar-benar tercabik-cabik oleh delapan sungai darah. Kamu juga ingin menghentikanku. Setelah membunuh pria berjubah hitam yang mulia surgawi tahap awal, di depan pria berjubah hitam yang mulia surgawi tingkat menengah. Matanya dipenuhi sedikit haus darah. Kamu sangat kuat, tetapi jarak di antara kita sangat besar. Apakah kamu benar-benar yakin bisa melewatiku? Pria berjubah hitam yang mulia surgawi tingkat menengah berdiri di depan Zua Wen dan berkata tanpa ekspresi. Zua Wen tidak berbicara, tetapi niat bertarung di tubuhnya menjadi lebih kejam dan intens. Pertunjukan ini sudah mewakili jawaban Zua Wen. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua suara yang menusuk udara datang dari ruang ini. Kemudian, dua sosok bergegas keluar dari dua dari banyak gua di depan jembatan miriat bis. Dari kedua sosok tersebut, salah satunya mengenakan pakaian preman dan berpenampilan biasa saja. Dia adalah pangeran tertua dari dinasti Suci Yao Guang, Yuan Shao. Orang lain memiliki pedang panjang di punggungnya dan tulang punggungnya lurus seperti pedang yang terhunus. Dia tampak sangat menakutkan. Dia adalah jenius dari miriat swatsek, palem-palem. Dua dari tiga yang mulia surgawi yang mengerikan sebenarnya keluar dari gua pada saat yang bersamaan. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Keduanya saling memandang dan melihat ketajaman di mata masing-masing. Palem-palem tersenyum dan berkata, Saudara Yuan Shao, sepertinya kami keluar dari gua bersama-sama. Ini adalah takdir. Yuan Shao berkata dengan acuh tak acuh, ini memang takdir. Namun, menurutku harus ada pos pemeriksaan lain. Lagi pula, ruang ini sepertinya bukan pintu keluar dari gua segudang binatang. Palem-palem menganggup dan berkata, ini seharusnya menjadi waktu tercepat bagi kita berdua untuk datang ke sini. Saudara Yuan Shao, lihat ke sana. Mungkin pos pemeriksaan terakhir adalah jembatan batu itu. Ayo kita lihat. Yuan Shao juga mengangguk. Segera setelah itu, mereka berdua tiba di depan jembatan 10 ribu binatang. Tentu saja, keduanya juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang aturan pos pemeriksaan ini seperti yang dilakukan Zhuowen. Tria berjubah hitam pertama secara alami menjelaskan semuanya dengan serius. Setelah mendengar aturannya, Yuan Shao dan Palem-palem sama-sama mengeluarkan Aura yang menakutkan. Palem-palem-palem tertawa keras dan berkata, aturan jembatan 10 ribu binatang sangat sesuai dengan temperamenku. Siapapun yang melintasi jembatan terlebih dahulu dan mengalahkan yang mulia akan mendapat peringkat pertama dalam penilaian siswa baru tahun ini. Saudara Yuan Shao, meskipun kamu adalah kemuliaan ilahi tahap awal, aku adalah seorang kultifator pedang. Ditambah dengan teknik pedang ofensif yang kuat dari sekte pedang segudang, kamu mungkin tidak mendapatkan banyak keuntungan. Aura Yuan Shao tidak lebih lemah dari Aura Palem-Palem. Faktanya, dia bahkan sedikit lebih kuat. Matanya juga dipenuhi dengan niat bertarung. Dia tersenyum dan berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan hal itu. Hanya ketika kita naik dan mencoba kita akan tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Haha, saudara Yuan Shao benar, ayo naik dan coba. Palem-palem tertawa keras, tubuhnya memancarkan energi pedang yang tajam. Saat mereka berdua hendak melangkah ke jembatan miriat bis untuk berkompetisi, sebuah teriakan keras terdengar dari ujung lain jembatan. Di saat yang sama, aura deras berubah menjadi gelombang energi berbentuk cincin yang menyebar ke arah mereka. Keduanya yang semula dipenuhi semangat juang tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati. Keduanya bahkan belum naik, jadi bagaimana bisa terjadi pertempuran sengit di jembatan 10 ribu binatang. Mungkinkah seseorang telah menaiki jembatan 10 ribu binatang sebelum mereka memikirkan hal ini, mereka berdua akhirnya melihat ke ujung jembatan. Di sana, mereka melihat seorang pemuda berambut hitam dan bermata hitam memegang tombak merah. Dia terlibat dalam pertarungan sengit dengan Yang Mulia Surgawi tingkat menengah yang berjubah hitam. Ledakan, ledakan. 992. Pada saat ini, di area Towsan Bistone Bridge, seorang pria muda dengan rambut panjang berkibar tertiup angin memegang tombak merah di tangannya. Dia dikelilingi oleh delapan lautan darah dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Yang Mulia Surgawi tingkat menengah. Palemdeva dan Yuan Zhao menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Pemuda yang bertarung adalah Zhuowen, seorang yang maha tinggi. Sebelum gua seribu binatang, Yuan Sheng dan Yuan Kong dari dinasti Suci Yaoguang berkonflik dengan Zhuowen. Namun keduanya sempat mengalami kerugian besar. Yuan Zhao hendak mengambil tindakan, tapi dia dihentikan oleh dekan. Itu Zhuowen. Bocah itu selangkah lebih maju dari kita. Mata Yuan Zhao menjadi gelap saat niat membunuh muncul di matanya. Kakak kedua dan ketiganya telah dipermalukan oleh Zhuowen di depan banyak orang. Itu merupakan tamparan bagi dinasti Suci Yaoguang. Yuan Zhao bertekad untuk membalas Zhuowen. Terlebih lagi, Yuan Zhao sudah menganggap gelar Raja Pendatang baru sebagai miliknya. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk melewati gua itu secepat mungkin. Meskipun Palem Depart muncul di depan jembatan batu seribu binatang bersamanya, Yuan Zhao yakin dengan kekuatannya sendiri. Meskipun Palem Depart adalah seorang kultifator pedang yang kuat, dia tetap berpikir bahwa dia memiliki keuntungan besar dan akan melewati gua lebih awal dari Palem Depart. Namun, dia tidak pernah menyangka seseorang telah tiba di hadapannya dan Palem Depart. Apalagi orang itu adalah Zhuowen, yang pernah berkonflik dengan Yuan Zhao sebelumnya. Bajingan kecil itu, Saudara Palem Depart, ayo kita serang dia bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan bajingan kecil itu melewati wilayah kemuliaan ilahi. Jika dia mengalahkan makhluk tertinggi terakhir, kita tidak akan bisa menempati posisi pertama, Yuan Zhao berkata dengan dingin. Ekspresi Palem Master agak jelek. Dia tidak menyangka Zhuowen akan tiba lebih cepat daripada dia dan Yuan Zhao. Oleh karena itu, matanya mengandung jejak permusuhan ketika dia melihat sosok Zhuowen dalam pertempuran. Saudara Yuan Zhao benar, mari kita bekerja sama dan singkirkan Zhuowen. Sedangkan untuk juara baru, kita akan memutuskannya nanti. Palem Depart menganggup dan menyetujui saran Yuan Zhao. Pergi. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya menghentakkan kaki dan terbang pada saat bersamaan. Aura mengerikan keluar dari tubuh mereka dan berubah menjadi badai pusaran yang menakutkan di belakang mereka. Hem, Yuan Zhao dan pohon palem telah tiba. Ledakan. Dengan ledakan keras, Zhuowen mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, matanya melihat dua sosok yang menyerbu dari jembatan batu seribu binatang. Yuan Zhao dan palem-palem keduanya adalah yang mulia surgawi yang mengerikan. Palem-palem adalah seorang kultifator pedang kemuliaan ilahi tahap awal, sementara Yuan Zhao adalah kemuliaan ilahi tingkat menengah. Kekuatan tempurnya mungkin bahkan lebih mengerikan daripada palem-palem. Salah satu dari mereka dapat mengancam Zhuowen. Zhuowen tahu bahwa jika dia membiarkan mereka berdua mencapai sisinya, dia mungkin benar-benar tersingkir oleh mereka berdua. Aku harus melewati area Empyrean secepat mungkin. Mata Zhuowen menyipit. Empat kepala dan delapan lengan tumbuh dari tubuhnya. Kekuatan tempurnya melonjak hingga ekstrim. Semangat juang yang mengerikan terus memancar, menyebabkan jubah dan rambut panjang Zhuowen berkibar tertiup angin. Auranya seperti pelangi. Membunuh. Saat dia melangkah keluar, lautan darah berkumpul. Delapan tombak darah itu seperti delapan pilar surgawi yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menghancurkannya. Ekspresi pria berjubah hitam Celestial Fenerate tingkat menengah sedikit berubah. Dia tidak menyangka serangan Zhuowen menjadi begitu sengit. Itu diluar dugaannya. Namun, pria berjubah hitam itu juga sulit untuk dihadapi. Perut bagian bawahnya mengecil dan seluruh tubuhnya melengkung membentuk udang. Kemudian, dia mengendurkan tubuhnya dan melesat seperti anak panah dari busur. Dia melambaikan tangannya. Cahaya hitam memenuhi udara dan berubah menjadi dua bilah hitam besar yang panjangnya puluhan kaki. Memotong. Kedua bilah hitam itu menebas dan bertabrakan dengan delapan tombak darah. Kemudian, suara yang menggemparkan bumi bergema dan seluruh jembatan batu berguncang. Gedebuk. 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 Yang membuat pria berjubah hitam itu ngeri, delapan tombak darah itu terlalu menakutkan. Kekuatan penghancurnya menyebar. Dia merasa seolah-olah sedang memegang delapan gunung besar di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Zhuowen menginjak delapan tombak darah. Matanya dingin. Dia menghentakkan kakinya dan kekuatan yang menakutkan menyembur keluar. Lutut pria berjubah hitam itu sedikit tertekuk. Dia samar-samar tidak mampu menahan kekuatan itu. Ayo pergi. Pada saat yang sama, Zhuowen maju selangkah dan melewati kepala pria berjubah hitam itu. Dia langsung sampai di depan pria berjubah hitam ke-15. Kekuatan pria berjubah hitam ke-15 telah mencapai kemuliaan ilahi tahap akhir. Dia awalnya duduk bersila, tapi dia perlahan berdiri. Ia melirik ke arah Zhuowen dengan acu-ta'acu dan berkata, Kau masih berada di tahap soverein tahap akhir, namun kau telah mencapai kemuliaan ilahi tahap akhir. Bakat dan potensimu sangat mengerikan, namun inilah akhirnya. Jika kamu ingin meninggalkan jembatan miriat bis sekarang, aku bisa melepaskanmu. Bahkan jika kamu tidak melewati ke-16 penguasa di jembatan segudang binatang, kamu seharusnya bisa masuk tiga besar karena kamu sudah melewati 14. Kamu harus melepaskannya ketika tiba waktunya untuk melepaskan. Jika tidak, kamu akan melepaskannya. Hanya kehilangan lebih banyak. Zhuowen menganggup dan berkata dengan serius, Kamu benar, tapi saya masih ingin mencobanya. Tria berjubah hitam ke-15 memandang pemuda serius di depannya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu masih ingin memaksakan jalannya meskipun dia telah dibujuk dengan sungguh-sungguh. Zhuowen, berhenti di situ, atau Anda akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar. Yuan Zhao dan pohon palem bergegas melewati jembatan batu seperti pisau panas menembus mentega. Keduanya memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, sehingga hanya butuh sekejap untuk mencapai area pria berjubah hitam itu. Teriakan keras tadi datang dari Yuan Zhao. Saat ini, Yuan Zhao seperti pisau panas menembus mentega. Meskipun dia berada di wilayah kemuliaan emas, dia masih berhasil membunuh pria berjubah hitam itu dalam satu gerakan. Dia bahkan lebih cepat dari palem tree. Zhuowen sedikit mengernyit. Yuan Zhao sangat kuat sehingga dia bisa mencapai area pria berjubah hitam itu dengan sangat cepat. Aku tidak bisa membiarkan Yuan Zhao mendekat. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Dengan itu, Zhuowen menghentakkan kakinya dan auranya melonjak. Dia tidak membuang kata-kata lagi dengan pria berjubah hitam kelima belas dan langsung menyerang. Melihat serangan Zhuowen, pria berjubah hitam itu tahu apa pilihan Zhuowen. Aura kemuliaan ilahi tingkat lanjut melonjak keluar dari tubuhnya saat dia mendorong telapak tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Zhuowen. Segera, cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyelimuti Zhuowen. Ledakan. Zhuowen menepuk keningnya dengan tangan kanannya dan kekuatan pikiran yang menakutkan melonjak. Kemudian, formasi pedang tak terbatas berubah menjadi sinar cahaya pedang dan muncul di sekitar Zhuowen. Gaya pedang mengalir. Adapun Zhuowen, dia menggunakan jurus pedang kelimanya, jurus pedang mengalir. Tiba-tiba, sinar pedang satu demi satu berubah menjadi badai sinar pedang yang menakutkan, yang berputar di sekitar Zhuowen. Ledakan. 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 Jejak telapak tangan bertabrakan dengan badai cahaya pedang, menyebabkan serangkaian ledakan. Ruang di sekitarnya juga runtuh dan bergetar. Kekuatan pikiran yang sangat kuat. Pantas saja dia berani memasuki wilayah kemuliaan ilahi. Ternyata dia menyembunyikan kekuatan pikiran yang begitu kuat. Yuan Zhao dan pohon palem, yang berada di area kemuliaan emas, juga memperhatikan situasi pertempuran di pihak Zhuowen. Ketika mereka melihat badai cahaya pedang besar yang dibentuk oleh formasi pedang tak terbatas, wajah mereka menjadi suram. Kekuatan pertempuran Zhuowen sudah sangat menakutkan. Dengan bantuan kekuatan pikirannya, kekuatan yang bisa dia keluarkan pasti akan sangat menakutkan. Gaya Tombak Darah Asura Kuali Matahari Ilahi Zhuowen tidak lagi menahan diri. Saat kekuatan pikirannya melonjak, dia menggunakan jurus tombak darah asura dan kuali matahari ilahi. Lautan darah dan api matahari berpotongan dan mengalir menuju pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu kaget. Dia meludahkan telapak tangannya dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Hantu-hantu ini memanjangkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju jurus tombak darah asura dan api matahari, menghalangi mereka sejenak. Prajurit yang mulia surgawi tingkat akhir benar-benar menakutkan. Melihat pria berjubah hitam yang memblokir jurus tombak darah asura dan api matahari lagi, tatapan Zhuowen menjadi agak serius. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, pupil hitamnya berubah menjadi emas gelap. Realisasi jiwa naga. Zhuowen bergumam pelan. Sisik naga dingin menutupi seluruh tubuhnya, dan dia langsung berubah menjadi manusia naga. Paku tulang yang mengerikan tumbuh di siku, punggung, lutut, dan seluruh tubuhnya. Dia tampak menakutkan dan kuat. Aura gelombang tertinggi meledak. Pada saat ini, aura Zhuowen dalam wujud manusia naganya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini jiwa naga? Mengapa ini sangat aneh? Pada saat ini, Yuan Zhao dan pohon palem akhirnya tiba di tempat pria berjubah hitam itu berada di kemuliaan ilahi tahap awal. Namun, perhatian mereka juga tertuju pada Zhuowen yang telah berubah menjadi manusia naga. Khususnya, aura jiwa naga di tubuh Zhuowen membuat mereka sedikit mengernyit. Mereka pernah melihat prajurit jiwa naga sebelumnya. Terlebih lagi, prajurit yang menggunakan realisasi jiwa naga jauh lebih kuat dari prajurit biasa. Namun, realisasi jiwa naga biasanya adalah naga raksasa. Namun, realisasi jiwa naga Zhuowen membuat Yuan Zhao dan pohon palem sangat terkejut. Tampaknya jiwa naga Zhuowen melekat pada permukaan anak ini. Kelihatannya sangat aneh, tapi mereka secara alami mengenali aura jiwa naga di tubuhnya. Naga mencekik. Zhuowen, yang telah berubah menjadi manusia naga, melangkah ke dalam kehampaan. Dia seperti mesin tempur dengan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Tria berjubah hitam itu akhirnya menunjukkan ekspresi hati-hati. Realisasi jiwa naga Zhuowen memberinya perasaan yang menakutkan, jadi dia harus berhati-hati. Seribu jejak telapak tangan. Tria berjubah hitam itu meraung dan mengulurkan telapak tangannya. Cahaya hitam sedalam jurang, jejak telapak tangan memenuhi langit dan menutupi seluruh jembatan miriat bis seperti awan gelap, menutupi langit dan matahari. Serangan Zhuowen datang seperti yang diharapkan. Tangannya berubah menjadi cakar naga besar, dan kemudian seluruh tubuhnya berputar cepat di udara seperti gasing yang dicambuk. Kemudian, Zhuowen, yang sedang berputar dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba terjatuh. Ledakan. 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 Serangan seribu jejak telapak tangan sangat menakutkan dan intens. Lapisan jejak telapak tangan melonjak dan berubah menjadi lautan jejak telapak tangan, menyegel Zhuowen ke segala arah. Zhuowen mendengus dingin. Seluruh tubuhnya seperti angin puyuh, dan ada senjata di sekujur tubuhnya. Dia melontarkan jejak telapak tangan satu demi satu, terutama taji tulang di sekujur tubuhnya. Dengan gelombang kekuatan, mereka memblokir semua jejak telapak tangan yang dekat dengan tubuhnya. 993. Menghancurkan. Tatapan Zhuowen sangat dingin. Dengan memutar pinggangnya, kekuatan mengerikan mengalir keluar, membentuk badai yang sangat mengerikan di tempat. Ledakan. 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 Segera, ribuan cetakan telapak tangan di sekitarnya hancur total oleh kekuatan penghancur. Zhuowen, yang telah berubah menjadi manusia naga, tiba di depan pria berjubah hitam itu dalam sekejap. Dia mengangkat lutut kanannya dan kekuatan yang kuat menyapu, menciptakan badai yang tak terhitung jumlahnya. Mata pria berjubah hitam itu menjadi gelap. Dia melambaikan telapak tangan kanannya dan energi gelap melonjak, membentuk penghalang energi hitam. Bang. Lututnya terangkat, dan paku tulang yang tajam menghantam penghalang energi hitam. Segera, penghalang energi hitam bergetar hebat, dan pria berjubah hitam itu mundur selangkah. Hancurkan. Hancurkan. Merusak. Zhuowen seperti badai. Anggota tubuhnya seperti angin, terus-menerus membombardir penghalang energi hitam. Baik itu paku tulang di sikunya atau paku tulang di lututnya, semuanya ditujukan ke penghalang energi hitam. Energi mengerikan di sekitar Zhuowen dalam wujud manusia naganya berubah menjadi angin puyuh yang menakutkan. Seolah-olah angin puyuh ini menari dengan Zhuowen sebagai pusatnya. Ledakan. 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 Akhirnya, penghalang energi hitam mulai bergetar hebat. Kemudian, suara retakan yang tajam terdengar. Retakan yang mengerikan muncul di permukaan penghalang. Bang. Pada akhirnya, penghalang energi hitam benar-benar hancur di bawah tatapan kaget dari orang berjubah hitam. Tinju kanan Zhuowen, yang ditutupi sisik naga, telah tiba dan menghantam dada orang berjubah hitam itu dengan keras. Gedebuk. 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 Pria berjubah hitam itu mundur puluhan langkah, dan tubuhnya mulai memudar. Jelas sekali, pria berjubah hitam itu telah dikalahkan sepenuhnya kali ini. Selamat, kamu telah lulus ujianku. Pria berjubah hitam itu menganggup ke arah Zhuowen dan akhirnya menghilang. Di tempat pria berjubah hitam ke-15 di jembatan batu, seorang pria berjubah hitam kemuliaan ilahi tingkat lanjut muncul kembali. Zhuowen melewati pria berjubah hitam ke-15 dan tiba di depan pria berjubah hitam ke-16. Matanya yang tajam menatap ke arah yang mulia terakhir, yang juga merupakan pria berjubah hitam terkuat di jembatan binatang. Dia adalah seorang ahli bela diri kemuliaan ilahi puncak. Tatapan pria berjubah hitam terakhir tertuju pada Zhuowen. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Pemuda dihadapannya hanya berada di tahap akhir yang maha tinggi. Namun, dia mampu berdiri di depannya. Anak ini benar-benar menakutkan. Zhuowen, Sekarang, saya ingin Anda segera meninggalkan jembatan miriat bis. Jika tidak, akhir hidup Anda akan menyedihkan di luar imajinasi Anda. Ketika Zhuowen tiba di depan puncak pria berjubah hitam yang mulia surgawi, kelopak mata Yuan Zhao dan palem-palem bergerak-gerak. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Adegan anak ini mengalahkan pria berjubah hitam yang mulia surgawi tahap akhir masih terpatri jelas di benak mereka. Keduanya akhirnya merasakan ancaman dari Zhuowen. Mereka tidak bisa membiarkan Zhuowen melewati pria berjubah hitam terakhir. Jika tidak, tempat pertama di antara mahasiswa baru akan menjadi kepastian. Jika mereka bisa mengusir Zhuowen dari Bridge of Beast sekarang, mereka berdua masih memiliki peluang untuk menempati posisi pertama. Kalau tidak, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Zhuowen berdiri dengan tenang di depan pria berjubah hitam puncak yang mulia surgawi. Dia secara alami mendengar teriakan Yuan Zhao di belakangnya, tapi dia mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap pria berjubah hitam di depannya. Pria berjubah hitam itu sangat kuat. Seorang pria berjubah hitam yang mulia surgawi tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun pria berjubah hitam di Bridge of Beast umumnya lebih lemah dari ahli bela diri biasa pada level yang sama, mereka tidak bisa menggunakan harta karun spiritual atau cara lain. Mereka hanya bisa mengandalkan wilayah dan keterampilan mereka sendiri untuk menyerang. Oleh karena itu, pria berjubah hitam jauh lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan ahli bela diri biasa pada level yang sama. Namun, pria berjubah hitam di depan mereka masih merupakan yang mulia surgawi. Bahkan jika dia tidak menggunakan harta karun spiritual atau cara lain, dia tetap bukan seseorang yang bisa ditolak oleh makhluk tertinggi biasa. Lagi pula, kesenjangan antara yang mulia surgawi dan yang maha tinggi tahap akhir terlalu besar. Itu seperti jurang yang tidak bisa dijangkau. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Aura di tubuhnya mulai meningkat. Energi hitam pekat menyembur keluar dari sisik naga yang tak terhitung jumlahnya, membentuk hantu naga hitam besar di belakangnya. Pupil hantu naga hitam itu berwarna emas gelap. Kelihatannya dingin dan kejam, kejam dan sombong. Mengenakan biaya. Zuawan meraung. Dia menginjak kakinya dan kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh Bridge of Beast. Kemudian, Bridge of Beast bergetar hebat. Zuawan melesat ke depan seperti bola meriam, langsung tiba di depan pria berjubah hitam itu. Siku, lutut, dan kepalanya seperti senjata tajam, terus-menerus menyerang pria berjubah hitam itu. Serangan itu sangat mengerikan. Itu seperti badai yang sangat deras. Hal itu terjadi terus-menerus dan tiada henti. Zuawan telah menggunakan serangan deras ini untuk menekan pria berjubah hitam ke-15 sampai dia menjadi bingung dan lengah. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Zuawan. Namun, kekuatan orang berjubah hitam ke-16 ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tatapannya acu-ta'acu saat dia perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya, dengan santai memblokir serangan Zuowen yang seperti badai. Segalanya tampak dilakukan dengan sangat santai. Kekuatanmu tidak buruk, tapi masih jauh dari cukup untuk mengalahkanku. Jangan sia-siakan energimu. Kamu dapat memilih untuk meninggalkan jembatan binatang sekarang. Hasilmu kali ini tidak akan buruk, pria berjubah hitam berkata dengan acuh-ta'acuh. Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia harus memastikan bahwa dia yakin 100% bahwa dia akan menjadi yang pertama di antara siswa baru. Untuk mencapai tujuan ini, dia harus mengalahkan pria berjubah hitam terakhir. Kecil ini. Melihat tindakan Zuowen, mata Yuan Zhao menjadi gelap. Dia membanting telapak tangan dan menghancurkan pria berjubah hitam guru surgawi tingkat menengah. Segera, dia tiba di depan pria berjubah hitam guru surgawi tahap akhir. Sedangkan untuk palem-palem, kecepatannya juga tidak lemah. Dia adalah seorang kultifator pedang dan telah menguasai kekuatan pedang yang kuat. Pedangnya ditebas dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan pria berjubah hitam guru surgawi tahap awal terbunuh oleh pedangnya. Namun, budidaya palem-palem lebih lemah dibandingkan Yuan Zhao, sehingga kecepatannya lebih lambat. Ketika Yuan Zhao tiba di depan pria berjubah hitam guru surgawi tahap akhir, palem-palem baru saja tiba di depan pria berjubah hitam guru surgawi tingkat menengah. Pria berjubah hitam guru surgawi tahap akhir tidaklah lemah. Bahkan Yuan Zhao harus menganggapnya serius. Segera, pertempuran mengerikan terjadi di antara keduanya. Gelombang kejut dari pertempuran itu sangat menakutkan. Astaga, astaga. Pada saat yang sama, banyak sosok bergegas keluar dari gua di depan jembatan miriat bis. Di antara mereka adalah pangeran kedua Yuan Kong dan pangeran ketiga Yuan Sheng dari dinasti Suci Alkaid, putra mahkota Yun Zhongyang dari dinasti Suci Paus Biru, dan Blue Smokey. Bahkan para jenius dari dua dinasti dan sekte suci lainnya telah tiba pada waktu yang sama. Perlu dicatat bahwa Moling Tian juga ada di antara mereka. Tampaknya kekuatan Moling Tian tidaklah sederhana. Dia bisa sampai di jembatan miriat bis dengan begitu cepat. Melihat sosok yang tersisa, mata Yun Zhongyang menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan keluar bersama sekelompok Golden Axel. Itu sedikit memalukan baginya. Ledakan, 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 ledakan. Suara pertempuran memenuhi udara. Kemudian, Yun Zhongyang dan yang lainnya menyadari pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di jembatan miriat bis. Itu benar-benar Yuan Zhao dan pohon palem. Keduanya adalah yang tercepat. Mereka sebenarnya sudah menantang jembatan seribu binatang. Yun Zhongyang dengan cepat menyadari pertempuran di jembatan seribu binatang dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan gelap di matanya. Perhatian penonton lainnya juga tertuju pada pertempuran di jembatan seribu binatang. Mereka tidak bereaksi banyak saat melihat Yuan Zhao dan palem-palem. Bagaimanapun, mereka sangat menyadari betapa kuatnya Yuan Zhao dan palem-palem. Faktanya, banyak orang diam-diam menduga bahwa gelar raja pendatang baru akan jatuh ke tangan Yuan Zhao atau palem-palem. Adapun Yun Zhongyang, dia sedikit diabaikan oleh semua orang. Bagaimanapun, kekuatan Yun Zhongyang adalah yang paling lemah di antara tiga guru surgawi. Apalagi dia sombong dan susah diatur, menyinggung banyak orang. Eh, tunggu, kenapa ada tiga orang di jembatan miriat bis? Siapa yang lainnya? Segera, seseorang memperhatikan orang terakhir. Orang terakhir berdiri di ujung jembatan segudang binatang dan melawan pria berjubah hitam terakhir. Yuan Zhao hanya berjarak satu pria berjubah hitam dari orang ini. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat dekat. Begitu orang ini berbicara, pandangan semua orang beralih ke depan. Benar saja, mereka melihat sosok yang sedang bertarung dengan pria berjubah hitam itu. Namun, yang aneh adalah sosok ini dibalut dengan kekuatan naga. Itu tidak tampak seperti manusia atau hantu. Tidak ada yang bisa mengenali benda apa ini. Zua Wen, berhenti sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan marah terdengar. Semua orang menyadari bahwa pemilik suara gemuruh itu adalah Yuan Zhao. Pada saat ini, Yuan Zhao sedang bertarung dengan prajurit guru surgawi tahap akhir. Tatapannya sesekali tertuju pada manusia naga di depannya. Itu Zua Wen. Bagaimana Zua Wen menjadi seperti ini? Semua orang terkejut pada awalnya. Kemudian, mereka tidak bisa menahan ekspresi aneh di wajah mereka. Dilihat dari situasi ketiga orang tersebut, tampaknya Zua Wen lebih unggul dari Yuan Zhao dan palem-palem. Dengan kata lain, jika Zua Wen benar-benar bisa mengalahkan Yuan Zhao hingga pria berjubah hitam ke-16, tempat pertama siswa baru mungkin berpindah tangan. Suara mendesing. Terdengar suara yang menusuk. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Yun Zhongyang sudah berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar. Dia langsung melangkah ke jembatan miriat bis. Yang lain juga bereaksi. Mereka tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini. Mereka harus berpacu dengan waktu dan menyeberangi jembatan miriat bis terlebih dahulu. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang berubah menjadi bayangan dan melangkah ke jembatan miriat bis. Jembatan miriat bis yang awalnya sepi berangsur-angsur menjadi hidup. Suara mendesing. Zua Wen mengerang dan mundur beberapa langkah. Dia menatap pria berjubah hitam di depannya dengan tatapan muram. Pria berjubah hitam di puncak tingkat guru surgawi sangat kuat. Dia memberi Zua Wen perasaan yang tidak bisa dia tolak. Hancurkan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari belakang. Lalu, mata Zua Wen menyipit. Yuan Zhao sebenarnya telah menghancurkan pria berjubah hitam ke-15 dengan satu telapak tangan. Saat ini, dia sedang bergegas. Bajingan kecil, kamu berani bersaing denganku untuk posisi pertama. Kalau begitu, mati. Begitu Yuan Zhao tiba, telapak tangan kanannya tiba-tiba meledak. Energi asal yang mengerikan tercurah dan berubah menjadi telapak tangan energi asal yang besar. Ini sangat menimpa Zua Wen. 994. Pencekikan naga. Zua Wen meraung pelan. Dengan memutar pinggangnya dan menghentakkan kakinya, seluruh tubuhnya melesat seperti bola meriam, berubah menjadi badai yang mengerikan. Naga hitam di belakangnya tidak mau kalah dan melesat ke arah telapak tangan Yuan Power milik Yuan Zhao yang sedang hancur. Bang! Angin puyuh energi yang dibentuk oleh Dragon Green langsung bertabrakan dengan telapak tangan Yuan Power. Selanjutnya, angin puyuh itu benar-benar ditekan, sementara tubuh berputar Zua Wen juga terhenti, dan tanpa sadar ia terhuyung mundur. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa menandingiku di tahap penguasa akhir? Pemikiran yang penuh angan-angan. Jika kamu tidak ingin mati, cepat keluar dari jembatan seribu binatang. Yuan Zhao berdiri di atas telapak tangan Yuan Power dan menatap Zua Wen, yang berada di ujung jembatan. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Kamu ingin aku keluar dari jembatan seribu binatang. Saya rasa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mata Zua Wen sangat tenang. Dengan hentakan kakinya, tiga pasang sayap petir tumbuh dari punggungnya. Namun, tiga pasang sayap petir terinfeksi oleh energi hitam pekat, berubah menjadi tiga pasang sayap naga yang panjangnya beberapa kaki. Di saat yang sama, aura Zua Wen juga menjadi jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Oh, Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Mata Yuan Zhao menyipit saat kakinya menginjak dengan ganas. Telapak Yuan Power di bawah kakinya mengeluarkan suara gemuruh saat turun dari langit seperti gunung raksasa, langsung menuju ke kepala Zua Wen dalam upaya untuk menyelimuti dirinya sepenuhnya. Penjaga skala naga. Zua Wen menggeram. Tangannya berubah menjadi cakar naga saat dia dengan ganas membantingnya ke tanah. Seketika, bayangan naga hitam raksasa yang melayang di belakangnya melingkari Zua Wen, mengelilinginya sepenuhnya seolah-olah itu melindunginya. Ledakan. Telapak tangan Yuan Power terbanting ke bawah, menghantam naga melingkar yang melindungi Zua Wen dengan keras. Raungan naga yang menggemparkan bumi terdengar. Mata naga hitam itu dipenuhi tatapan pantang menyerah karena ia menghalangi telapak tangan Yuan Power yang menakutkan di langit. Gedebuk. Pada saat yang sama, Zua Wen menghentakkan kakinya dan tiga pasang sayap naga terbentang. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Namun, dia tidak terbang menuju Yuan Shao. Sebaliknya, dia terbang menuju pria berjubah hitam ke-16. Selama dia bisa mengalahkan yang mulia terakhir, Zua Wen pasti akan menjadi yang pertama di antara siswa baru. Pria berjubah hitam tidak ikut campur dalam pertempuran antara Zua Wen dan Yuan Shao. Dia hanya berdiri diam di ujung jembatan. Jika ada yang ingin menyeberangi jembatan, dia akan turun tangan. Jika tidak, dia tidak akan melakukan intervensi. Turun ke sini. Orang berjubah hitam itu berkata dengan suara acuh tak acuh. Sebuah cakar menjulur dari ruang kosong dan tiba-tiba meraih ke bawah. Segera, Zua Wen, yang mengandalkan kecepatan sayap naganya untuk mengelilingi orang berjubah hitam itu, ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Suara mendesing. Sosok Zua Wen muncul di langit di atas pria berjubah hitam itu. Namun, saat ini, ekspresinya agak jelek. Tampaknya pria berjubah hitam itu tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Saya pikir kamu harus menyerah. Anda tidak cukup kuat. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara acuh tak acuh. Dengan lambayan tangan kanannya, Zua Wen terbang mundur. Tanpa disadari, Yuan Zhao telah muncul di belakang Zua Wen. Dia meludahkan telapak tangannya dan hendak menyerang Zua Wen. Namun, Zua Wen sudah bersiap. Dia melipat sayap naganya dan menyelimuti seluruh tubuhnya, berubah menjadi telur hitam berbentuk oval. Bang! Telapak tangan Yuan Zhao mendarat di sayap naga. Zua Wen jatuh dari udara dan mendarat dengan keras di jembatan batu, menciptakan lubang dalam yang lebarnya beberapa kaki. Anda ingin melewati yang mulia guru terakhir dengan kekuatan Anda. Mimpi yang bodoh. Karena kamu tidak ingin langsung tersesat, maka kamu bisa mati. Yuan Zhao berkata dengan suara acuh tak acuh. Dia mengambil langkah di udara dan maju ke depan dengan cara yang aneh. Tali gangki dilepaskan dari tubuhnya dan memenuhi langit. Mereka seperti naga dan ular yang melilit Zua Wen. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, meninggalkan tempat aslinya. Namun, aura seperti tali itu seperti belatung di tulang seseorang yang melesat keluar dan benar-benar melilit Zua Wen. Gangki yang aneh. Mata Zua Wen sedikit menyipit. Yuan Zhao memang kuat. Hanya gerakan ini saja sudah cukup membuat Zua Wen agak kelelahan. Suara mendesing. Sayap naga terbuka lagi dan Zua Wen berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, seolah-olah ada ribuan Zua Wen di jembatan seribu binatang. Tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kecepatanmu tidak buruk. Namun, lalu bagaimana jika kamu cepat? Di bawah jaring saya yang tak terhindarkan, meskipun kecepatan Anda tak tertandingi, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Suara acu-ta'acu Yuan Zhao terdengar lagi. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menekan ke bawah. Seketika, gangki seperti benang yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh jembatan seribu binatang. Tidak peduli seberapa cepat Zua Wen, dia tidak dapat menutup seluruh jembatan. Benda itu masih ada di telapak tangan Yuan Zhao. Di bawah gangki yang seperti benang, kecepatan Zua Wen melambat secara signifikan. Sepertinya dia berhenti bergerak. Gangki yang aneh. Itu seperti benang yang melilit tubuhku dan bahkan menghalangi gerakanku. Zua Wen mengerutkan alisnya dan meraung. Lautan darah menyembur keluar dan menyapu benang-benang di sekitar gangki seperti bilah tajam. Sudah terlambat. Raungan keras terdengar. Kemudian, Yuan Zhao muncul di depan Zua Wen. Dia melemparkan telapak tangan kanannya dan kilat ungu menyambar. Petir di telapak tangan. Zua Wen tidak berani gegabuh. Cakar naga yang dibentuk oleh tangan kanannya terbanting ke atas. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya bertiup. Ekspresi Zua Wen berubah drastis. Saat dia bersentuhan dengan telapak tangan Yuan Zhao, sejumlah energi panas yang mengerikan datang dari telapak tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, energi petir ungu meledak. Tangan kanan Zua Wen dihancurkan oleh energi petir ungu yang menakutkan ini. Darah naga berceceran di jembatan seribu binatang. Buk-buk-buk. Zua Wen mundur puluhan langkah. Lengan kanannya gemetar. Pada saat ini, cakar naganya hampir hancur oleh energi petir ungu. Sisik naganya terbalik dan dia terlihat sangat ganas. Saat ini, rambut panjang Yuan Zhao menari tertiup angin. Petir ungu mengelilingi tubuhnya. Matanya dipenuhi arogansi. Dia menatap Zua Wen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, semut tetaplah semut. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, kamu hanyalah semut yang sedikit lebih kuat di mataku. Mata Zua Wen gelap. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan vitalitas inti pohon jiwa darah di dalam hatinya. Seketika, sejumlah besar energi vitalitas menyebar ke seluruh tubuhnya. Cakar naga yang hancur di tangan kanannya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hem, kemampuan pemulihan yang kuat. Yuan Zhao juga memperhatikan cakar naga Zua Wen yang pulih dengan cepat, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Dia tidak menyangka kemampuan pemulihan Zua Wen begitu kuat. Cakarnya, yang telah hancur oleh energi petir ungu, telah pulih dalam sekejap mata. Namun, lalu bagaimana jika kemampuan pemulihanmu kuat? Di bawah seranganku, berapa kali kamu bisa menahannya? Saat Yuan Zhao berbicara, dia menginjak kakinya. Petir ungu memenuhi udara dan membentuk armor petir ungu di tubuhnya. Dia tampak sangat agung. Membunuh. Yuan Zhao berteriak dan berlari menuju Zua Wen lagi. Petir ungu menyambar dan memunculkan cahaya ungu yang indah di langit di atas jembatan seribu binatang. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zua Wen. Zua Wen tidak takut sama sekali. Semangat juangnya melonjak ke langit. Dia memiliki vitalitas inti pohon jiwa darah. Selama cederanya tidak fatal, dia bisa pulih dalam waktu singkat. Meski tidak senormal jiwa armor abadi, efeknya tidak akan terlalu buruk. Sebelum vitalitas inti pohon jiwa darah habis, akan sulit untuk membunuh Zua Wen. Membunuh. Zua Wen meraung dan berlari keluar. Dengan bantuan tulang taji di tubuhnya, dia menyerang Yuan Zhao terus-menerus seperti mesin perang. Ledakan. 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 Keduanya langsung bentrok. Energi di udara menghilang dan ada tanda-tanda ruang angkasa runtuh. Dapat dikatakan bahwa petir ungu Yuan Zhao sangat menakutkan. Setiap serangan mampu menghancurkan tubuh Zua Wen. Namun, kemampuan pemulihan Zua Wen sangat kuat. Mengandalkan vitalitas dalam intinya, dia dapat pulih tepat waktu setiap kali tubuhnya dihancurkan oleh petir ungu. Alis Yuan Zhao semakin berkerut. Kemampuan pemulihan Zua Wen sedikit di luar dugaannya. Kekuatan petir ungu cukup menakutkan. Tubuh Zua Wen akan pulih tepat waktu setiap kali dia terluka. Mengapa kemampuan pemulihan Zua Wen begitu kuat? Yuan Zhao perlahan mundur dan memandang Zua Wen dengan hati-hati. Zua Wen juga mundur lebih dari sepuluh langkah. Saat ini, tubuhnya dipenuhi luka. Namun, dengan vitalitas inti hati, mereka perlahan-lahan pulih. Segera, dia tampak seperti baru. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tajam menyala. Kemudian, pohon palem datang ke sisi Yuan Zhao dengan pedang panjang di punggungnya. Matanya dipenuhi cahaya pedang yang tajam. Saudara Yuan Zhao, Anda sudah lama berada di sini dan masih belum menghabisinya. Pohon palem tiba-tiba mengejek. Yuan Zhao menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang ini tidak penting. Namun, dia seperti kecoa. Kemampuan pemulihannya sangat buruk. Jika bukan karena kemampuan pemulihannya, dia pasti sudah mati ribuan kali. Mendengar ini, sudut mulut palem-palem sedikit melengkung ketika dia berkata, Saudara Yuan Zhao, meskipun saya dapat memahami bahwa Anda tidak dapat mengalahkan Zuowen, bukankah agak tidak masuk akal bagi Anda untuk menggunakan cara seperti itu. Alasan untuk membenarkan dirimu sendiri. Mata Yuan Zhao menjadi dingin dan berkata, Karena saudara pohon palem sangat percaya diri, mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah kamu dapat mengalahkan Zuowen? Palem Tri menganggup dan berkata, Karena saudara Yuan Zhao berkata demikian, saya akan melawan semut ini. Namun, Zuowen menjadi semakin dingin. Yuan Zhao dan pohon palem benar-benar mengira dia adalah kesemek yang bisa mereka cubit sesuai keinginan. Suara mendesing. Palem-palem bergegas dalam sekejap, tangan kanannya membentuk jari pedang dan menunjuk ke arah Zuowen. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan bergegas menuju Zuowen seperti badai. Zuowen menghentakkan kakinya dan meninju dengan tangan kanannya. Sebuah kekuatan mengerikan dilepaskan dan menghantam badai pedang. Namun, yang membuat Zuowen ngeri, badai cahaya pedang itu sangat menakutkan. Saat tinju kanannya mengenainya, seolah-olah dia menabrak dinding batu yang tidak bisa dihancurkan. Buk-buk-buk. Zuowen mundur beberapa langkah. Kemudian, tinjunya hancur di bawah kekuatan badai cahaya pedang. Untungnya, Zuowen memiliki kekuatan hidup yang kuat dan mampu menyembuhkan luka-lukanya dalam sekejap. Bum-bum-bum. Zuowen seperti orang gila saat dia melontarkan pukulan demi pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi. Tinjunya merobek badai cahaya pedang, dan pada akhirnya, dia dengan paksa menghancurkannya menjadi ketiadaan. Tinju Zuowen juga harus dibayar mahal karena hancur parah. 995. Saudara pohon palem, aku tidak berbohong padamu, kan? Yuan Zhao datang ke sisi pohon palem dan menatap Zuowen dengan senyum tipis. Palemtri menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, mari kita musnahkan semut ini dulu. Saya tidak ingin menjadi penembak jitu dan kerang, dan biarkan anak nakal menjadi nelayan. Saudara palemtri, apa yang kamu katakan persis seperti yang aku pikirkan? Mereka yang merusak pemandangan harus segera keluar dari sini, jawab Yuan Zhao. Kita tidak punya banyak waktu sekarang. Mari kita singkirkan pemandangan buruk ini dari jembatan segudang binatang secepat mungkin. Saat palem-palem berbicara, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuhnya. Cahaya pedang bersinar di matanya, membuatnya tampak seperti pedang tajam yang telah terhunus. Yuan Zhao tertawa panjang, tubuhnya juga diselimuti petir ungu saat dia menatap Zuowen dengan ceroboh. Zuowen perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya dingin. Sisik naga di tubuhnya perlahan memudar, dan mata emas gelap aslinya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, mengandung cahaya haus darah. Aura iblis pembunuh yang mengerikan perlahan mengalir keluar dari tubuh Zuowen. Kidarah memenuhi udara, dan hampir menyelimuti seluruh tubuh Zuowen, menyebabkan sosok Zuowen menjadi sedikit kabur. Wus! Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul di gua di depan jembatan Miriat Bis. Dalam sekejap, ada ratusan orang. Setelah semua orang memahami aturan jembatan segudang binatang, mereka mati-matian memanjat jembatan dan mulai menantang pria berjubah hitam, berharap bisa masuk lima ratus teratas. Tentu saja, semua orang juga memperhatikan bahwa di ujung jembatan, Yuan Zhao, pohon palem, dan Zuowen saling berhadapan. Itu Yuan Zhao dan palemtri. Mereka sepertinya bekerja sama melawan satu orang. Semua orang segera menyadari bahwa Yuan Zhao dan palemtri sepertinya bekerja sama. Kemudian, pandangan semua orang tertuju pada sosok di depan Yuan Zhao dan pohon palem. Sosok ini diselimuti oleh ki darah. Melalui celah kabut berdarah, semua orang melihat sekilas wajah sosok itu. Segera setelah itu, mereka tercengang. Wajah sosok ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Bukankah dia adalah yang maha tinggi yang jenius, Zuowen? Itu Zuowen. Yuan Zhao dan palem-palem berencana bergabung untuk menghadapi Zuowen itu. Jika itu masalahnya, maka Zuowen ini sudah tamat. Bahkan jika kekuatan bertarungnya mengerikan, tidak mungkin dia bisa menandingi Yuan Zhao dan palem-palem. Setiap orang yang melihat pemandangan ini memandang Zuowen dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan Zuowen hingga memprovokasi Yuan Zhao dan palem-palem untuk menyerangnya bersama-sama. Saudara Yuan Zhao, saudara pohon palem, kalian berdua sepertinya sudah melupakan saya. Bagaimana saya bisa melewatkan bajingan kecil ini? Suara seram terdengar. Kemudian, Yun Zhongyang, mengenakan jubah biru, tiba di ujung jembatan dan mendarat di samping Yuan Zhao dan palem-palem. Saudara Yun, sepertinya kamu juga tidak lambat. Anda benar-benar berhasil menembus 15 orang berjubah hitam dengan begitu cepat. Namun, saya harus memberi tahu Anda bahwa tidak mudah bagi Anda untuk bersaing dengan kami untuk mendapatkan tempat pertama di antara siswa baru kali ini. Yuan Zhao melirik Yun Zhongyang dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan santai. Meskipun budidaya Yun Zhongyang sama dengan palem-palem, ia juga merupakan yang mulia surgawi tahap awal. Sayangnya, dia bukanlah seorang kultifator pedang yang berorientasi ofensif seperti palem-palem, jadi dia tidak tahu bahwa Yuan Zhao takut padanya. Ekspresi Yun Zhongyang membeku dan cahaya dingin muncul di matanya. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, Saudara Yuan Zhao, jangan khawatir. Sangat sulit bagiku untuk bersaing denganmu dengan kekuatanku. Namun, aku tidak ingin membiarkan anak ini pergi. Pada titik ini, tatapan sinis Yun Zhongyang tertuju pada Zua Wen. Saat ini, Zua Wen sudah menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Di tengah ki darah yang tersisa, rambut Zua Wen mulai diwarnai dengan lapisan darah. Bukankah ini pemuda iblis yang telah memotong lengan Yun Zhongyang di gua manusia besi yang mulia surgawi? Itu benar-benar kamu. Hari ini, aku akan membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Yun Zhongyang menatap Zua Wen, yang diselimuti ki darah. Suaranya mengandung sedikit kebencian. Tatapan Zua Wen tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kembali ke gua manusia besi yang mulia surgawi, kamu melarikan diri dengan panik seperti anjing liar. Sekarang, kamu ingin menggunakan kekuatan tuanmu untuk mengganggu ku. Palem-palem dan Yuan Zhao menatap Zua Wen dan Yun Zhongyang dengan heran. Tampaknya keduanya sudah mempunyai dendam satu sama lain. Ketika mereka memikirkan kata-kata Zua Wen dan fakta bahwa Yun Zhongyang telah bergegas keluar dari gua manusia besi yang mulia surgawi dengan lengan terputus, jelas bahwa apa yang dikatakan Yun Zhongyang tentang pertemuan pohon jiwa darah adalah salah. Lengannya yang terputus mungkin ada hubungannya dengan Zua Wen. Jika lengan Yun Zhongyang yang terputus benar-benar dipotong oleh Zua Wen, maka anak ini benar-benar tidak biasa. Meskipun Yun Zhongyang tidak sekuat mereka berdua, perbedaannya tidak terlalu besar. Kekuatannya jauh lebih unggul daripada ahli bela diri yang mulia surgawi tahap awal, namun lengannya telah dipotong oleh Zua Wen. Yuan Zhao dan Palem-Palem mau tidak mau melihat ke arah Zua Wen lagi. Ekspresi Yun Zhongyang menjadi gelap ketika dia melihat Zua Wen berbicara terus terang. Dia mencibir, kamu hanya bisa memamerkan lidahmu yang tajam selama periode ini. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu keras kepala nanti. Partisipasi Zua Wen dalam masalah ini telah benar-benar menggemparkan kerumunan di bawah jembatan seribu binatang. Sekarang ketiga yang mulia surgawi yang mengerikan akhirnya berkumpul, sepertinya mereka bersiap untuk menyingkirkan Zua Wen di ujung jembatan. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, semua orang memandang Zua Wen dengan lebih kasihan. Dari semua orang yang bisa dia provokasi, dia hanya perlu memprovokasi tiga yang mulia surgawi yang mengerikan. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kakak Zuo, mereka bertiga sangat tercelah. Tidak apa-apa jika budidaya mereka lebih tinggi dari kakak Zuo, tetapi sekarang mereka bertiga sebenarnya berencana untuk bergabung untuk menyingkirkan kakak Zuo. Sungguh tercelah. Jianan dan Gata telah tiba di ujung jembatan seribu binatang. Ketika mereka melihat pemandangan di ujung jembatan, mereka mengepalkan tangan dan mata mereka dipenuhi amarah. Moling Tian juga telah tiba di area yang maha tinggi pada saat ini. Tentu saja, dia juga melihat pemandangan di ujung jembatan dan sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak senang dengan gabungan kekuatan tiga yang mulia surgawi yang mengerikan. Gran Lily mengikuti di belakang Jianan dan Gata. Matanya yang indah tidak bisa tidak tertuju pada Zua Wen. Entah kenapa, ketika dia mengetahui bahwa pemuda asing ini juga bernama Zua Wen, hatinya menjadi sangat rumit. Dia terus memikirkan sosok Zua Wen di benaknya. Namun, Zua Wen di depannya terlalu berbeda dari Zua Wen dari Kekaisaran King Suan. Entah itu temperamen atau penampilannya, semuanya sangat berbeda. Keduanya hanyalah orang dengan nama yang sama. Tentu saja, jika Gran Lily mengetahui bahwa Zua Wen ini benar-benar Zua Wen, hatinya mungkin akan semakin bingung. Menyerang. Di ujung jembatan, Yuan Zhao tiba-tiba berteriak. Petir ungu di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat. Seluruh tubuhnya bermandikan petir ungu seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Petir ungu jatuh. Palem-palem bagaikan pedang tajam yang telah terhunus. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya pedang yang menakutkan. Bayangan pedang berubah di sekelilingnya, tajam dan kuat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi pedang besar yang panjangnya puluhan kaki. Bayangan pedang berubah menjadi pedang. Terakhir, Yun Zhong yang menghentakkan kakinya dan Yuan Power melonjak keluar. Itu berubah menjadi lautan yang menakutkan di sekelilingnya. Di permukaan laut, lapisan gelombang dahsyat melonjak. Di atas ombak yang mengerikan itu, seekor paus biru yang sangat besar muncul. Penyelaman paus biru. Dalam sekejap, tiga guru suci yang mengerikan melepaskan serangan kuat mereka pada saat yang bersamaan. Mereka menyapu menuju Zua Wen, yang berada di ujung jembatan. Petir ungu yang menakutkan, pedang besar yang dikelilingi bayangan pedang, dan paus biru besar yang berenang di lautan melonjak menuju kepala Zua Wen. Mereka ingin menenggelamkan Zua Wen sepenuhnya. Zua Wen sudah selesai. Tiga guru suci yang mengerikan benar-benar bergabung untuk menyerangnya. Ini luar biasa. Seluruh jembatan seribu binatang terdiam. Semua orang menatap kosong pada tiga serangan mengerikan yang seperti kekuatan surga. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Kekuatan yang diungkapkan oleh tiga serangan itu terlalu menakutkan. Itu membuat mereka ingin bersujud kagum. Wajah Jianan dan Gata menjadi pucat. Mereka dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya ketiga serangan itu. Meskipun Zua Wen selalu sangat kuat, ketiga guru suci yang mengerikan itu semuanya luar biasa. Serangan yang mereka keluarkan terlalu mengerikan. Ledakan. Akhirnya ketiga serangan itu mendarat di ujung jembatan. Pemuda yang tampak seperti pohon pinus diam-diam berdiri di ujung jembatan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pada tiga serangan yang seperti kekuatan surga. Matanya dipenuhi dengan ketenangan. Demonisasi. Demonisasi tingkat pertama. Suara samar terdengar dari mulut Zua Wen. Segera setelah itu, aura darah di sekelilingnya naik seperti uap. Mata Zua Wen berubah menjadi merah darah. Rambut hitamnya diwarnai merah. Aura iblis pembantaian membubung ke langit, membentuk pilar darah yang menakutkan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Zua Wen meraung. Niat iblis melonjak dari tubuhnya. Bahkan seluruh jembatan seribu binatang sedikit bergetar karena kekuatan keinginan iblis ini. Seolah-olah ia akan menyerah pada kekuatan keinginan iblis yang kuat ini. Ledakan. Dengan menghentakkan kakinya, Zua Wen langsung menembak. Aura darah berputar di sekitar tangannya, berubah menjadi tombak darah sepanjang tiga kaki. Tombak darah Zua Wen menebas secara horizontal. Bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan bergegas menuju tiga serangan mengerikan itu. Bang. Bang. Bayangan darah mendatangkan malapetaka, hampir menutupi seluruh langit di atas jembatan seribu binatang. Awan darah yang mengerikan bermekaran di atas Zua Wen, seolah menyambut raja iblis mereka. Akhirnya, ketiga serangan itu tiba dalam sekejap dan bertabrakan dengan bayangan darah. Kemudian, kekuatan yang menakutkan menyebar. Seluruh jembatan seribu binatang bergetar sekali lagi. Prajurit lain di jembatan bersujud di tanah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Rasa hormat dan hormat yang kuat muncul di hati mereka. Yuan Zhao, pohon palem, dan Yun Zhongyang memandang Zua Wen dengan alis berkerut. Yun Zhongyang sedikit lebih baik. Lagi pula, dia sudah melihat kekuatan iblis pembantaian Zua Wen di gua manusia besi Empyrean. Namun, Yuan Zhao dan pohon palem terkejut. Mereka tidak menyangka Zua Wen memiliki kekuatan iblis yang begitu menakutkan. Kata, pembudidaya setan, juga muncul di benak mereka. Penggarap setan disebut penggarap setan. Para penggarap iblis biasa rela bergabung dengan jalur iblis untuk mengejar kekuatan yang lebih besar. Metode budidaya ini sangat menakutkan. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menjadi iblis yang tidak punya pikiran dan kehilangan diri mereka sendiri. 996 Dia sebenarnya adalah seorang penggarap iblis. Dia benar-benar orang gila. Yuan Zhao menyipitkan matanya. Setiap penggarap iblis memiliki hati yang teguh dan kegilaan ekstrim di tulang mereka. Seperti kata pepatah, bagaimana seorang penggarap iblis bisa menjadi penggarap iblis jika dia tidak gila? Istirahat, istirahat, istirahat. Zuawan meraung marah saat rambut merah darahnya berkibar tertiup angin. Demoniki memenuhi langit saat tombak darah terus-menerus ditebas. Di bawah selubung aura darahnya, itu membentuk serangan yang mengerikan. Ledakan terdengar. Setelah itu, semua orang di jembatan seribu binatang terkejut saat mengetahui bahwa di bawah tebasan Zuawan yang heboh, tiga serangan mengerikan itu benar-benar berhenti di udara. Beberapa pembudidaya yang lebih tajam bahkan menemukan bahwa tiga serangan yang berhenti di udara secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mo Sa. Zuawan melambaikan tangan kanannya. Seketika, tombak darah di tangannya terbelah menjadi sepuluh tombak darah. Setelah itu, sepuluh tombak darah terbang satu demi satu, membombardir permukaan tiga serangan satu demi satu. Momentumnya seperti pelangi, setiap tombak lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Retakan. Suara retakan yang tajam terdengar. Setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa retakan akhirnya muncul pada tiga serangan tersebut. Terlebih lagi, retakannya semakin besar. Pada akhirnya, sepuluh tombak darah menembus tiga serangan, menyebabkan mereka runtuh sepenuhnya. Itu rusak. Seluruh jembatan seribu binatang menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang saat mereka menatap tiga serangan yang telah dipatahkan. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Ketiga serangan ini adalah serangan gabungan dari tiga jenius Empyrean yang mengerikan. Jika ada jenius Empyrean mengerikan lainnya yang bisa menembus tiga serangan ini, penonton tidak akan terlalu terkejut. Namun, orang yang berhasil menembus ketiga serangan ini hanyalah makhluk tertinggi. Zua Wen tidak diragukan lagi telah menciptakan keajaiban. Bukan saja dia tidak terkena serangan gabungan dari tiga penguasa surgawi yang mengerikan, tapi dia juga berhasil menembus serangan mereka. Orang ini, Yuan Zhao, Yuan Zhao dan Yun Zhong yang mundur beberapa langkah saat mereka menatap kaget pada pemuda berambut merah darah dan bermata merah yang melayang ke langit. Jangan menahan diri, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Yuan Zhao adalah orang pertama yang sadar kembali. Dengan mendengus dingin, sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangan kanannya dan berubah menjadi tombak besar yang dikelilingi oleh petir ungu. Aura tombak petir ungu sangat kuat dan tidak lebih lemah dari kuali matahari ilahi milik Zua Wen. Jelas sekali, itu juga merupakan harta karun spiritual kerajaan unggul. Palem Master dan Yun Zhong yang keduanya menganggup dan mengeluarkan harta karun roh tingkat kerajaan mereka. Dengan bakat dan latar belakang mereka, mereka secara alami memiliki royalty air spirit treasures. Yun Zhong yang masih memegang tombak Neptunus, sedangkan Palem Master membawa pedang panjang di punggungnya. Membunuh. Mereka bertiga saling memandang dan melangkah ke udara, menuju Zua Wen. Mereka memegang harta spiritual masing-masing yang kuat dan mengepung Zua Wen. Zua Wen memegang tombak berwarna merah darah di tangannya, dan rasa haus darah di matanya semakin meningkat. Saat dia mengayunkan tombak berwarna merah darah, niat iblis yang menakutkan berkembang. Dalam sekejap, ketiga penguasa surgawi dan Zua Wen terlibat dalam pertempuran sengit. Niat bertarung yang mengerikan melonjak ke langit dan suara benturan logam terdengar. Zua Wen mengayunkan tombak darahnya tetapi ditekan oleh tiga penguasa surgawi. Meskipun kekuatan tempur Zua Wen sangat menakutkan, sangat disayangkan ketiga penguasa surgawi masing-masing menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawan Zua Wen. Bahkan Zua Wen pun ditekan. Ledakan. Tiba-tiba, Yuan Zhao berputar di belakang Zua Wen dan menusupkan tombak besar guntur ungu di tangan kanannya ke punggung Zua Wen. Dia ingin menembus seluruh tubuh Zua Wen. Sayangnya, mata merah darah Zua Wen terfokus dan dia menjentikkan tombak darah ke belakang punggungnya, menjatuhkan tombak besar ungu milik Yuan Zhao. Apa menurutmu aku tidak menahan diri? Yuan Zhao mencibir. Telapak tangan kanannya terangkat dan mendarat di punggung Zua Wen. Energi asal yang mengerikan menyerang tubuh Zua Wen, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Palem Master dan Yun Zhongyang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengapit Zua Wen dari kedua sisi. Palem Master mengayunkan pedangnya, dan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, menembus Zua Wen. Yun Zhongyang, sebaliknya, terlihat lebih garang. Dia mengayunkan tombak Neptunusnya, mengincar kepala Zua Wen. Dia ingin membunuh Zua Wen dengan satu pukulan. Serangan Palem Master bukanlah serangan yang pasti akan membunuh, tapi Yun Zhongyang memiliki niat jahat. Dia ingin membunuh Zua Wen untuk selamanya. Setelah mencapai pemikiran itu, rasa dingin di mata Zua Wen bertambah. Menghentakkan kakinya, energi iblis yang lebih mengerikan pun melonjak. Selanjutnya, rambut berwarna darah Zua Wen tumbuh liar, mencapai pinggangnya. Kebingungan tahap kedua. Aura iblis yang mengerikan melonjak ke langit. Mata merah darah Zua Wen menjadi lebih dalam. Awan bergulung berwarna merah darah turun dari langit dan mengelilingi tubuh Zua Wen. Kemudian, bunga pedang berbentuk palem itu mendarat di awan berwarna merah darah, seolah-olah jatuh kerawa dan membeku di udara. Di saat yang sama, aura menakutkan muncul. Palem Master dan Yuan Zhao tertangkap basah dan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Iblis Kizua Wen menjadi lebih kuat. Tombak Neptunus milik Yun Zhongyang tiba seperti yang diharapkan. Setelah menusuk awan berwarna merah darah, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menemukan bahwa ada kekuatan isap aneh di dalam awan berwarna merah darah yang benar-benar menghentikan tombak Neptunus miliknya. Orang ini. Yun Zhongyang mengerutkan kening. Dia ingin mengeluarkan tombak Dewa Laut, namun daya hisap di awan darah terlalu kuat. Dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Karena kamu ingin membunuhku, aku tidak akan menahan diri. Suara dingin terdengar. Yun Zhongyang mengangkat kepalanya dan melihat mata darah aneh Zua Wen menatapnya. Yun Zhongyang merasa seperti ada pisau di punggungnya. Aku harus pergi. Jantung Yun Zhongyang berdebar kencang. Dia menyadari bahwa Zua Wen jauh lebih kuat daripada saat dia berada di gua manusia besi Empyrean. Dia begitu kuat bahkan Yun Zhongyang pun takut. Memikirkan hal ini, Yun Zhongyang tidak peduli lagi dengan tombak Dewa Laut. Dia melepaskan tangan kanannya dan menghentakkan kakinya, berencana untuk segera mundur. Kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Suara acuh tak acuh Zua Wen terdengar. Zua Wen mengulurkan tangan kirinya dan meraih lengan kanan Yun Zhongyang. Kemudian, tombak darah berubah menjadi cahaya berdarah dan menyapu lengan kanan Yun Zhongyang, membawa serta aliran darah. Poci. Darah berceceran di mana-mana. Yun Zhongyang melolong kesakitan. Wajahnya sepucat salju saat dia mundur. Zua Wen telah memotong lengannya lagi. Sial, orang ini telah memotong lengannya lagi. Kamu masih ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Zua Wen tidak ragu untuk memasukkan tombak Dewa Laut ke dalam cincin rohnya. Lalu, dia menghentakkan kakinya. Membawa kekuatan iblis yang tak ada habisnya, dia langsung muncul di depan Yun Zhongyang dan menginjakan kakinya di dada Yun Zhongyang. Poci. Yun Zhongyang memuntahkan seteguk darah. Darahnya mendidih saat Zua Wen menginjaknya. Kemudian, Zua Wen mengayunkan tombak darahnya lagi, memotong sisa lengan Yun Zhongyang. Zua Wen, beraninya kamu memotong lenganku. Dinasti Paus Biru tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu mati. Yun Zhongyang meraung. Dia dipenuhi dengan kebencian. Terakhir kali, Zua Wen memotong lengannya di gua manusia besi empirean dan menginjak-injaknya. Bagaimanapun, hanya dia dan Zua Wen saat itu. Tapi sekarang, dia telah bergabung dengan Yuan Zhao dan palem-palem. Terlebih lagi, di depan semua orang, Zua Wen telah memotong lengannya dan menginjak-injaknya. Yun Zhongyang benar-benar kehilangan muka. Palem-palem, Yuan Zhao, tunggu apa lagi? Kemarilah dan bawa bajingan kecil ini pergi. Aku bersedia membayar berapapun harganya jika kalian berdua membantuku membunuh bajingan kecil ini. Yun Zhongyang tiba-tiba meraung ke arah Yuan Zhao dan palem-palem. Yuan Zhao dan palem-palem saling berpandangan seolah-olah mereka telah mencapai semacam kesepakatan. Kemudian, dengan menghentakkan kaki, mereka terbang menuju Zua Wen dari dua arah berbeda. Saat ini, Zua Wen adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. Sampah ini untuk kalian berdua. Melihat palem-palem dan Yuan Zhao, mata Zua Wen dipenuhi ketakutan. Keduanya bukanlah orang yang bisa dia bandingkan. Salah satunya adalah penggarap pedang empirean tingkat awal, sementara yang lainnya adalah penggarap pedang empirean tingkat menengah. Keduanya bersama-sama sangat sulit untuk dihadapi. Yang diinginkan Zua Wen sekarang adalah menyeberangi jembatan segudang binatang terlebih dahulu. Adapun keduanya, dia bisa menanganinya nanti. Memikirkan hal ini, Zua Wen mengangkat kakinya dan menendang Yun Zhongyang. Darah muncrat dari tubuh yang terakhir, dan darahnya mendidih. Seperti bom manusia, dia terbang menuju palem-palem dan Yuan Zhao. Mata Yuan Zhao dan palem-palem berkedip. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menghentikan Yun Zhongyang. Bagaimanapun juga, Yun Zhongyang adalah putra mahkota dinasti Suci Paus Biru. Jika dia terbunuh di depan mereka, orang-orang dinasti Suci Paus Biru pasti akan menjadi gila. Mereka bahkan mungkin akan mengerahkan kekuatan di belakang mereka untuk membuat masalah. Suara mendesing. Pada saat ini, Zua Wen tiba-tiba bergegas menuju pria berjubah hitam ke-16, membawa serta kekuatan iblis untuk menghancurkannya. Tidak baik, hentikan orang ini. Setelah menghentikan Yun Zhongyang, Yuan Zhao dan palem-palem memperhatikan tindakan Zua Wen. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka bergegas menuju Zua Wen, berharap menghentikan Zua Wen. Kamu tidak akan tiba tepat waktu. Sudut mulut Zua Wen menunjukkan sedikit senyuman jahat. Selanjutnya, dia melemparkan telapak tangannya ke depan, dan aura iblis yang kuat berkembang. Pria berjubah hitam ke-16 hampir tidak mampu bertahan untuk sementara waktu sebelum dia langsung pingsan. Zua Wen langsung menghilang dari pandangan dua orang lainnya di sepanjang jembatan. Pada kebingungan tahap kedua, kekuatan tempur Zua Wen sangat menakutkan. Meskipun budidaya pria berjubah hitam terakhir telah mencapai alam puncak surgawi, karena banyak batasan, kekuatannya jauh lebih lemah daripada yang mulia surgawi puncak biasa. Tidak mungkin dia bisa menghentikan Zua Wen kebingungan tahap kedua. Ketika Yuan Zhao dan Palem-Palem tiba di ujung jembatan, seorang pria berjubah hitam baru muncul. Dia berdiri di depan mereka, matanya dingin dan tanpa ampun. Berengsek, minggir. Mata Yuan Zhao dipenuhi amarah saat dia mengayunkan tombak petir ungu di tangannya. Seketika, lingkungan sekitar berubah menjadi dunia petir ungu. Bahkan Palem Deva yang berada di sampingnya terpaksa mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pria berjubah hitam itu pun tidak mau kalah. Dia menyerang dengan telapak tangannya, menciptakan cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di bawah kekuatan dunia petir ungu, jejak telapak tangan ini sama rapuhnya dengan kertas. Mati. Ribuan cetakan telapak tangan dipaksa dikembalikan. Tombak petir ungu Yuan Zhao menembus tubuh pria berjubah hitam itu. Kemudian, pria berjubah hitam itu dimusnahkan. Yuan Zhao menghilang dari ujung jembatan dan mengejar Zhuawan. Dia tidak bisa membiarkan bocah nakal Zhuawan itu menjadi mahasiswa baru nomor satu. Kalau tidak, dia akan kehilangan muka. 997. Saat Yuan Zhao pergi, seluruh jembatan miriat bis menjadi sunyi senyap. Di lingkungan yang sunyi ini, jeritan Yun Zhongyang yang menyayat hati terus terdengar. Pada saat ini, lengan Yun Zhongyang patah dan dia hampir tidak bisa duduk bersila di tanah. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi kebencian. Suara mendesis terdengar dari mulutnya dari waktu ke waktu. Di jembatan miriat bis, setelah memastikan bahwa pemandangan di ujung jembatan bukanlah ilusi, kerumunan akhirnya meluap. Zhuawan tidak hanya tidak terbunuh oleh pengepungan tiga yang mulia surgawi yang mengerikan, tetapi dia juga telah mematahkan lengan Yun Zhongyang dan berhasil keluar dari pengepungan tersebut. Hasil ini melebihi ekspektasi semua orang. Ketika semua orang akhirnya mempercayai fakta ini, hanya ada satu pemikiran di benak mereka. Apakah pemuda bernama Zhuawan itu manusia? Dia jauh lebih mengerikan daripada tiga yang mulia surgawi yang mengerikan itu. Kakak Zhuawan luar biasa. Jianan dan Gata juga bersemangat. Jelas sekali, mereka bahagia dari lubuk hati yang paling dalam karena Zhuawan telah membebaskan diri. Tidak heran bahkan Dekan mengundang Zhuawan ke pelataran luar. Orang ini terlalu mengerikan, gumam mulingtian dengan suara rendah, tidak bisa tenang. Saudara Yun, karena kita tidak ditakdirkan untuk menjadi yang pertama, ayo tinggalkan jembatan miriat bis. Pohon palem tiba-tiba berdiri dan tersenyum pada Yun Zhongyang. Mata Yun Zhongyang berkedip. Bahkan palemtri tidak berencana bertarung memperebutkan tempat pertama, apalagi dia. Ayo pergi. Yun Zhongyang menekan lukanya dan berkata dengan dingin. Palemtri menganggup dan menatap pria berjubah hitam terakhir. Suruh kami berdua keluar dari gua. Pria berjubah hitam itu menganggup dan melambaikan lengan bajunya. Palemtri dan Yun Zhongyang segera terbungkus dalam bola cahaya hitam dan menghilang dari ujung jembatan miriat bis. Setelah palemtri dan Yun Zhongyang pergi, banyak pembudidaya yang tiba di jembatan miriat bis juga pergi satu demi satu. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah Zhuawan dan tiga yang mulia surgawi mengerikan yang dapat mencapai daerah di mana yang mulia surgawi berjubah hitam berada. Jembatan miriat bis hanya mengizinkan 500 orang pertama untuk masuk, sehingga sebagian besar pembudidaya yang datang kemudian ditolak di luar jembatan dan langsung dikirim keluar dari gua miriat bis. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, ujung jembatan miriat bis mengarah ke sebuah terowongan yang dalam. Terowongan ini seperti tubuh ular piton, berputar dan berputar. Kelihatannya sangat aneh. Deretan obor ditempatkan di kedua sisi terowongan, menerangi terowongan gelap dengan kecerahan yang tiada taraf. Dua sosok melintas di lorong dalam sekejap. Salah satu dari mereka melarikan diri sementara yang lain mengejar. Kecepatan mereka sangat cepat. Yang di depan adalah seorang pria muda dengan rambut merah darah yang mencapai pinggangnya. Di belakangnya ada seorang pemuda dengan tombak petir ungu. Seluruh tubuhnya dipenuhi petir ungu yang aneh. Keduanya, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, dengan cepat melewati lorong, menjaga jarak 100 meter di antara mereka. Yuan Zhao ini sangat gigih. Dia sebenarnya masih mengikuti di belakangku. Merasakan aura kuat di belakangnya, mata Zhuawan menyipit saat dia bergumam dengan dingin. Sekarang Zhuawan tidak ingin berselisih dengan Yuan Zhao. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mendapatkan pelat giyok peringkat pertama. Dia telah mendengar dari pria berjubah hitam di jembatan batu bahwa pelat giyok peringkat pertama ada di ujung lain jembatan. Peringkat lainnya ditentukan oleh pria berjubah hitam, jadi tidak perlu bersaing. Zhuawan, bukankah kamu tadi sangat kuat? Mengapa kamu melarikan diri seperti anjing liar sekarang? Suara Yuan Zhao datang dari belakang, tapi Zhuawan tidak peduli sama sekali. Saat ini, perhatian Zhuawan tertuju pada lingkungan sekitar. Pada saat yang sama, kekuatan pikirannya melonjak, ingin menyelidiki lingkungan sekitar terowongan. Xiao Hei, apakah kamu menemukan sesuatu? Zhuawan tiba-tiba mengirimkan suaranya. Lanjutkan ke depan, terowongan ini sangat dalam, dan saya menduga terowongan ini bisa mengarah langsung keluar gua. Selain itu, terowongan ini harus dirancang khusus untuk para jenius yang memiliki kemampuan melintasi jembatan segudang binatang. Jawab Xiao Hei. Mendengar ini, Zhuawan menghentakkan kakinya dan langsung meningkatkan kecepatannya. Yuan Zhao seperti seekor lalat di belakang Zhuawan, yang membuat Zhuawan sangat kesal. Eh, ada aula kuno di depan. Nak, mungkin token gioknya ada di aula itu. Xiao Hei tiba-tiba berkata. Kilatan melintas di mata Zhuawan ketika dia mendengar ini. Dia menginjak kakinya dan kecepatannya meningkat sedikit. Sekitar 20 napas kemudian, Zhuawan akhirnya keluar dari terowongan dan tiba di aula kuno yang disebutkan Xiao Hei. Aula yang muncul di depan Zhuawan tidak terlalu besar. Permukaannya ditutupi retakan seperti jaring laba-laba, dan aura kuno dan perubahan menyebar. Di tengah aula kuno, ada meja batu setinggi 10 kaki. Di atas meja batu melayang sebuah tablet batu giok yang berkilau dan tembus cahaya. Di tengah tablet giok, ada tanda yang tak terlukiskan tergambar di atasnya. Zhuawan dapat merasakan bahwa tanda yang tergambar pada tablet batu giok itu berbeda. Adapun mengapa berbeda, Zhuawan tidak bisa mengatakannya. Seharusnya itu adalah token giok ini. Zhuawan bergumam pelan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengambil token giok di tangannya. Desis mendesis mendesis. Suara aneh terdengar, menyebabkan Zhuawan menyipitkan matanya. Ini karena dia menyadari bahwa simbol setan yang tertulis di pipi kanannya sebenarnya berdenyut-denyut. Namun denyutan tersebut tidak berlangsung lama dan langsung meredah. Hmm, token giok ini sebenarnya menyebabkan simbol iblis di pipiku bergerak. Apa sebenarnya benda ini? Zhuawan berbisik karena terkejut. Astaga! Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar di belakang Zhuawan. Segera setelah itu, Yuan Zhao akhirnya tiba di tengah aula. Begitu Yuan Zhao masuk, pandangannya langsung terfokus pada token giok di tangan Zhuawan. Dia berkata dengan dingin, Serahkan dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Zhuawan dengan tenang melirik Yuan Zhao. Segera setelah itu, dia secara alami menempatkan token giok itu ke dalam cincin rohnya. Tindakan ini menyebabkan pandangan Yuan Zhao menjadi gelap. Kamu mendekati kematian. Yuan Zhao meraung. Dia mengangkat tombak guntur ungu di tangannya dan melangkah ke udara. Seketika, dia menembak ke arah Zhuawan. Sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menyelimuti seluruh tubuh Zhuawan. Zhuawan menyipitkan matanya. Dia melangkah ke udara dan mengayunkan tombak darahnya. Bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan bertabrakan dengan petir ungu. Seketika, keduanya meledak. Yuan Zhao dan Zhuawan mundur puluhan langkah. Yuan Zhao ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat dia mengepungku tadi. Zhuawan menginjak tanah dan menatap Yuan Zhao di depannya dengan tatapan dingin. Yuan Zhao juga berhenti lebih dari 10 meter jauhnya dan menatap Zhuawan, yang kepalanya penuh dengan rambut berdarah. Setelah memasuki kondisi bedevilmen tingkat kedua, kekuatan tempur Zhuawan jauh lebih menakutkan daripada penguasa surgawi biasa. Bahkan Yuan Zhao mulai mewaspadai anak ini. Token giyok itu milikku. Kamu tidak berhak memilikinya. Yuan Zhao meraung marah dan membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, sambaran petir ungu yang dahsyat keluar dari tombaknya dan mengembun menjadi kilin guntur ungu raksasa di atasnya. Petir kilin. Begitu kilin guntur ungu mengembun, keempat kukunya yang tebal mulai menghentak di udara. Ia dengan cepat menyapu ke arah Zhuawan, ingin menenggelamkan Zhuawan sepenuhnya. Tatapan Zhuawan serius. Fire rune di punggung tangan kanannya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Kemudian, magma yang mengerikan menyembur keluar dari punggung tangannya. Semakin banyak magma yang menyembur keluar dan akhirnya membentuk lautan magma tak terbatas di atas Zhuawan. Lautan magma ini adalah sesuatu yang diserap Zhuowen dari dunia magma. Sekarang, ini akhirnya berguna. Magma yang menakutkan. Mata Yuan Zhao menyipit. Dia juga bisa merasakan teror lautan magma yang tiba-tiba muncul di atas Zhuawan. Mendesis. 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 Suhu lautan magma terlalu mengerikan. Permukaan olah kuno tertutup puing-puing. Terlebih lagi, gravitasi di lautan magma sangat mengerikan. Itu puluhan kali lebih kuat dari dunia luar. Bahkan Yuan Zhao merasakan tekanan yang kuat pada tubuhnya, menyebabkan gerakannya menjadi agak lamban. Mengaum. Kilin guntur ungu bergegas mendekat. Namun karena gravitasi yang mengerikan, ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke lautan magma. Untungnya, Yuan Zhao menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kilin guntur ungu. Kalau tidak, itu akan menjadi sebuah tragedi. Percuma saja. Laut magma, bergulinglah ke arahku. Zhuawan mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, lautan magma mulai melonjak dengan gelombang magma yang menakutkan. Pada saat yang sama, magma fire piton yang tak terhitung jumlahnya membuka mata segitiga dingin mereka dan bergegas menuju Purple Thunder Kilin. Dalam sekejap, mereka mengepung Purple Thunder Kilin. Aduh. Purple Thunder Kilin menjerit sedih. Ia mencoba melepaskan diri dari piton api dan ombak tetapi tidak berhasil. Penghancuran. Zhuawan melontarkan dua kata ini. Lautan magma melonjak dan kilin guntur ungu yang besar langsung ditelan oleh gelombang magma. Wajah Yuan Zhao menjadi pucat. Dia tidak menyangka Zhuawan akan melakukan tindakan yang begitu menakutkan. Lautan magma terlalu menakutkan. Itu seperti kekuatan surga, menyebabkan hatinya bergetar. Sekarang giliranmu. Memalingkan kepalanya sedikit, tatapan dingin Zhuawan tertuju pada Yuan Zhao. Rambut yang terakhir berdiri tegak. Dengan lautan magma, mustahil baginya untuk mendekati Zhuawan. Ayo pergi. Yuan Zhao berkata dengan tegas. Dia tahu bahwa dengan lautan magma, kemenangan Zhuawan telah ditentukan. Dia takut tidak mampu bersaing dengan Zhuawan. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah pergi. Meninggalkan. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Zhuawan berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan tangan kanannya, lautan magma di langit tiba-tiba menyapu ke arah Yuan Zhao, ingin menguburnya. Wajah Yuan Zhao berubah drastis. Dia dengan cepat bergegas menuju pintu keluar lain dari Aula Kuno. Lautan magma terlalu menakutkan. Itu bukanlah kekuatan Zhuawan, melainkan kekuatan alam. Suara mendesing. Yuan Zhao menyelam ke dalam terowongan yang mewakili pintu keluar. Lautan magma mengejarnya dan menelan terowongan itu dalam sekejap. Zhuawan mengikuti dibalik lautan magma dengan santai. Nasib Yuan Zhao sudah ditentukan. Dia tidak khawatir sama sekali. Di puncak gua 10.000 binatang, pilar cahaya melonjak ke langit. Kemudian, siluet keluar satu demi satu. Semua siluet ini adalah kultifator yang dikirim dari gua 10.000 binatang. Kebanyakan dari mereka tersingkir. Bagaimanapun, hanya 500 pembudidaya yang telah memasuki gua 10.000 binatang. 6.000 lebih petani yang tersisa tidak memiliki kualifikasi untuk maju. 998. Setelah dekan mengatur agar 6.000 kultifator yang tersingkir berdiri di luar lembah, pandangannya tertuju pada kepala binatang raksasa di depan panggung. Dia tahu bahwa acara utamanya adalah 500 orang yang tersisa. 500 orang ini adalah kunci jenius kali ini, dan mereka adalah elit di antara elit yang bisa memasuki pelataran luar. Tidak hanya dekan, tetapi empat lelaki tua yang berdiri di belakangnya, Hu Jia, Cheng Dong, Kiji, dan selusin ahli kaisar realem semuanya memusatkan pandangan mereka pada kepala binatang itu. Mereka juga menantikan 500 tempat tersisa. Tentu saja, dibandingkan dengan 500 tempat, yang paling mereka nantikan adalah siapa yang akan menempati posisi pertama kali ini. Haha, Cheng Dong, siapkan pil harta karun 9 putaranmu. Kali ini, gelar raja pendatang baru akan menjadi milik Yuan Zhao. Kiji tiba-tiba menatap Cheng Dong dengan provokasi sambil menggoda. Tatapan Cheng Dong sedikit muram saat dia dengan acuh tak acuh berkata, hasilnya belum keluar, jadi kenapa kamu begitu cemas? Meskipun Yuan Zhao kuat, dia mungkin tidak bisa menempati posisi pertama kali ini. Teruslah keras kepala. Bagaimanapun, aku sudah memesan pil harta karun 9 putaranmu. Cepat atau lambat benda itu akan menjadi milikku. Sudut mulut Kiji terangkat saat dia terkekeh. Cheng Dong tidak lagi memperhatikan Kiji saat dia dengan gugup menatap pintu keluar gua seribu binatang. Bahkan, ia juga memiliki secerca harapan di hatinya, berharap Zwa Wen bisa menciptakan keajaiban. Namun, akal sehat memberitahunya bahwa keajaiban yang diharapkan hanyalah hayalan-hayalan. Zwa Wen baru berada di tahap akhir alam berdaulat, sedangkan alam berdaulat surgawi berada di tahap tengah alam berdaulat. Perbedaan antara wilayah mereka terlalu besar, jadi agak sulit bagi Zwa Wen untuk bersaing dengan Yuan Zhao. Belum lagi Yuan Zhao, dua jenius empirean mengerikan lainnya, Palem-Palem dan Yun Zhongyang, mungkin cukup untuk membuat Zwa Wen menderita. Karena itu, Cheng Dong tidak punya banyak harapan di hatinya. Suara mendesing. Banyak ledakan sonic bergema. Segera setelah itu, banyak sosok muncul di pintu keluar kepala binatang dari gua seribu binatang. Ketika sosok-sosok ini sampai di pintu keluar, mereka menyipitkan mata. Baru setelah beradaptasi dengan cahaya terang di luar barulah mereka akhirnya melihat Dekan dan yang lainnya di peron di depan mereka. Haha, selamat kepada kalian semua karena berhasil masuk lima ratus besar. Kalian sekarang menjadi murid pelataran luar. Selamat datang di pelataran luar Fine God Institute. Di peron, Dekan berkata dengan lembut kepada beberapa sosok yang muncul dengan senyuman di wajahnya. Sebelum para pembudidaya ini sempat bereaksi, mereka tercengang ketika mendengar kata-kata Dekan. Segera setelah itu, mereka memperlihatkan ekspresi ekstasi saat mereka buru-buru menangkupkan tangan dan berkata dengan hormat, Terima kasih, Dekan. Dekan mengangguk. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menginstruksikan beberapa orang untuk menunggu dengan sabar di pinggir stasiun. Kekuatan para pejuang ini tidak terlalu tinggi. Mereka pada dasarnya berada di sekitar alam Suansun. Mereka seharusnya berada di urutan terbawah dari lima ratus teratas. Orang-orang di atas panggung hanya melirik mereka dan tidak lagi memperhatikan mereka. Entah itu Kiji dan Kaisar bela diri lainnya, mereka hanya perlu memperhatikan tiga monster kemuliaan ilahi dan monster kemuliaan ilahi yang tersisa. Para pembudidaya lainnya benar-benar tidak dapat menarik perhatian mereka. Tampaknya dinasti Suci Al-Kaid kita akan mendapat tiga tempat dalam sepuluh besar mahasiswa baru kali ini. Haha, tentu saja, tempat pertama juga akan menjadi milik dinasti Suci Al-Kaid kita. Agung Jin tiba-tiba tertawa. Suaranya dipenuhi dengan kekurang ajaran. Kekurang ajaran Supreme Jin segera menyebabkan Kaisar bela diri lain di sekitarnya mengerutkan kening. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Supreme Jin adalah yang terkuat di antara Kaisar bela diri. Kultivasinya telah mencapai alam Kaisar bela diri tingkat ketiga dan dia dianggap sebagai Kaisar bela diri tingkat rendah puncak. Selain itu, ia didukung oleh dinasti Suci Al-Kaid, yang memiliki fondasi terdalam di antara empat dinasti Suci. Tidak banyak orang yang berani mengkritik Supreme Jin secara langsung. Terlebih lagi, dinasti Suci Al-Kaid memang penuh dengan talenta. Mereka tidak hanya memiliki monster yang menakutkan seperti Yuan Zhao, tetapi pangeran kedua, Yuan Kong, dan pangeran ketiga, Yuan Sheng, juga sangat berbakat. Ketiganya berpeluang besar masuk sepuluh besar mahasiswa baru kali ini. Jin tertinggi. Anda salah. Juara pertama mahasiswa baru tidak ditentukan oleh siapa yang terkuat. Toh, itu juga tergantung evaluasi menyeluruh terhadap bakat dan potensi. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Kalau tidak, kamu akan terjatuh dengan menyakitkan, kata Supreme Lan Sinis. Mata Supreme Jin terasa dingin ketika dia menatap Supreme Lan dan berkata, Supreme Lan, apakah kamu masih berpikir bahwa Yun Song Yang dari dinasti Suci Paus Biru dapat bersaing dengan Yuan Zhao? Paling-paling, dia akan berada di posisi tiga. Sedangkan untuk pertama, lupakan saja. Di antara ketiganya, palem-palem lebih kuat darinya. Ekspresi agung Lan sedikit berubah. Dia mendengus dingin dan berkata, tempat pertama mahasiswa baru penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Kamu terlalu percaya diri. Saya tidak tahu apakah penuh atau tidak. Saya hanya tahu bahwa Yuan Zhao pasti akan menjadi juara pertama mahasiswa baru. Kekuatannya jelas bagi semua orang. Siapapun yang berani bersaing dengannya akan mendekati kematian, kata Supreme Jin secara dominan. Suosh, suosh, suosh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak petani yang keluar dari pintu keluar. Di antara mereka, kakak beradik Jianan dan Gata berhasil masuk 500 besar. Bahkan Suan Sing dari Kekaisaran Yan Suan ada di antara mereka. Melihat para penggarap keluar satu demi satu, beberapa ahli Kaisar Realem di atas panggung merasa senang sementara yang lain sedih. Di antara mereka, Kaisar Yan cukup senang. Dia tidak menyangka Suan Sing masuk 500 teratas. Meskipun Mo Lingtian dan Zhuowen belum keluar, ia percaya bahwa dengan bakat Mo Lingtian dan Zhuowen, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk masuk 500 besar. Terlebih lagi, peringkat mereka tidak akan terlalu rendah. Adapun Kaisar King, suasana hatinya tidak sebaik Kaisar Yan. Ini karena kerajaan King Suan mereka hanya memiliki Grand Lily yang tersisa. Jika Grand Lily tidak masuk dalam 500 teratas, maka para jenius Kekaisaran King Suan mereka tidak akan bisa masuk ke Institut Jia Sen. Faktanya, Kekaisaran King Suan mereka awalnya memiliki banyak orang jenius. Pangeran pertama, Huang Fu Udao, Grand Lily, dan Zhuowen memiliki peluang besar untuk memasuki halaman luar. Sayangnya, Huang Fu Udao telah dibunuh oleh Zhuowen. Jika dia masih hidup, budidaya Huang Fu Udao mungkin telah mencapai alam supremasi. Bagaimanapun juga, budidaya Grand Lily telah mencapai tahap akhir dari alam yang mulia mistik. Bakat Huang Fu Udao jauh lebih mengerikan daripada bakat Grand Lily. Selain itu, Kaisar King fokus mengasuhnya. Kemajuan Huang Fu Udao hanya akan lebih menakutkan. Memikirkan Zhuowen, tatapan Kaisar King menjadi sangat suram. Karena semut kecil inilah Kaisar King menderita kerugian besar terakhir kali. Bajingan kecil itu melarikan diri dengan cepat pada kali terakhir. Namun, sekarang dia telah memasuki celah spasial, dia pasti masih mati, Kaisar Biru Langit bergumam pelan. Ketika dia memikirkan nasib Zhuowen, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Suara mendesing. Sosok lain terbang keluar dari pintu keluar. Itu adalah sosok cantik dengan sosok anggun dan wajah lembut. Kaisar King memandangi sosok cantik itu dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Wanita ini adalah Grand Lily. Di bawah instruksi dekan, Grand Lily juga datang ke sisi lain dari ruang terbuka dan diam-diam menunggu para jenius lainnya. Pada saat yang sama, matanya yang indah juga menata para penggarap lain di ruang terbuka seolah-olah dia sedang mencari sosok tertentu. Masih belum keluar. Setelah mencari beberapa saat, mata indah Grand Lily menjadi sedikit suram ketika dia tidak menemukan sosok yang dicarinya. Dia tidak bisa tidak memperhatikan pemuda yang memiliki nama yang sama dengan Zhuowen. Pertempuran mengerikan yang terjadi di ujung jembatan seribu binatang masih tergambar jelas di benaknya. Zhuowen telah bertarung melawan tiga yang mulia surgawi yang mengerikan. Dia tidak hanya berhasil menembus pengepungan, tapi dia juga telah memotong kedua lengan Yun Zhongyang. Yang membuat Grand Lily semakin mengernyit adalah pemuda bernama Zhuowen telah menggunakan berbagai teknik yang sangat mirip dengan Zhuowen dari Kekaisaran King Suan. Kekuatan bedefilmennya terlalu mirip. Mereka memiliki nama yang sama dan sama-sama ahli dalam teknik tombak. Bahkan teknik mereka pun sangat mirip. Semua ini membuat Grand Lily mengasosiasikan Zhuowen dari Kekaisaran King Suan dengan Zhuowen. Justru karena pemikiran acak dalam benaknya itulah hati Grand Lily menjadi kacau. Dia bahkan mulai curiga bahwa Zhuowen adalah Zhuowen yang sama dari Kekaisaran King Suan. Hanya tersisa 11 orang, seharusnya sudah waktunya keluar 10 besar, kata dekan tiba-tiba dengan tenang. Semua orang di stasiun menatap pintu keluar dengan mata berkedip-kedip. Mereka tidak peduli dengan peringkat lainnya, tetapi mereka sangat bersemangat melihat 10 besar. Suara mendesing. Dua suara yang menusuk udara terdengar. Kemudian, mereka melihat Yuan Sheng dari dinasti Suci Al-Kait dan Moling Tian dari Kekaisaran Yan Suan muncul di pintu keluar pada saat yang bersamaan. Ekspresi Yuan Sheng sedikit jelek. Dia menatap tajam ke arah Moling Tian seolah-olah dia akan memakannya hidup-hidup. Bibir Moling Tian membentuk senyuman tipis. Dia mengabaikan tatapan tidak ramah Yuan Sheng dan perlahan berjalan keluar. Haha, Yuan Sheng, apakah Anda mendapatkan 10 token giyok teratas? Supreme Jin berbicara sebelum dekan dapat berbicara. Pada saat ini, tertinggi Jin menatap Yuan Sheng dengan tatapan membara. Dia benar-benar mengabaikan Moling Tian yang berada di sebelahnya. Moling Tian baru berada di puncak tingkat pemurnian. Agung Jin tidak mempedulikannya sama sekali. Dia tidak mungkin menang melawan Yuan Sheng. Ekspresi Yuan Sheng membeku. Dia lalu berkata dengan suara rendah dan teredam, Paman. Yuan Sheng tidak berbakat dan hanya berhasil mendapatkan token giyok ke-11. Saat dia berbicara, Yuan Sheng menunjukkan token giyok di tangannya. Kata, 11 terukir di atasnya. Senyuman di wajah Supreme Jin memudar saat dia mengangguk. Itu tidak buruk. Untunglah kamu berhasil mendapatkan posisi ke-11. Dekan tidak menegur Supreme Jin atas instruksinya. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Yuan Sheng dan berkata, Kamu harus bertemu dengan yang lain di sana. Yuan Sheng mengangguk. Dia kemudian menatap tajam ke arah Moling Tian sekali lagi sebelum dia menuju ke ruang kosong di sampingnya. Kamu membawa token giyok ke-10, bukan? Dekan tersenyum lembut pada Moling Tian. Moling Tian mengangguk dan mengeluarkan token giyok dari tangannya. Kata, 10, tertulis di token giyok. Selamat, Anda berhasil masuk 10 besar. Anda sekarang berhak naik ke platform. Senyuman Dekan semakin bersinar ketika dia berbicara kepada Moling Tian. Moling Tian terkejut. Namun, dia tidak menolak undangan Dekan dan naik ke peron, menikmati tatapan para penggarap lainnya di ruang kosong. Murid baru pertama yang masuk 10 besar akhirnya muncul. Namun, orang yang muncul telah melampaui ekspektasi semua orang. Dia hanyalah seorang kultifator yang berada di puncak alam halus. Terlebih lagi, orang ini bukanlah seorang jenius dari 4 kerajaan suci besar atau 3 sekte besar. Ekspresi Yuan Sheng jelek. Dia sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa Moling Tian telah naik ke platform sementara dia hanya bisa berdiri di ruang kosong bersama para penggarap lainnya. Saat itu, dia bertarung dengan Moling Tian untuk mendapatkan token giyok ke-10 di jembatan 10 ribu binatang. Sayangnya, kehebatan pertarungan Moling Tian tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, api jaring ungu miliknya sangat menakutkan. Pada akhirnya, Yuan Sheng menderita kerugian tersembunyi di tangan Moling Tian. Token giyoknya telah direnggut oleh Moling Tian. Oleh karena itu, saat dia melangkah keluar, tatapannya terhadap Moling Tian sangat tidak bersahabat. 999. Yuan ditersenyum penuh semangat. Meskipun dia tahu bahwa peringkat Moling Tian tidak akan rendah, dia tidak berharap dia menjadi pekerja keras dan mendapatkan tempat ke-10. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Siapa bilang dinasti Suci Yao Guang akan mendapat 3 tempat dalam 10 besar? Kaisar Lan mencibir. Mendengar ini, mata Agung Jin menjadi sangat muram dan dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. Yang Agung Jin, kamu sudah cukup berkata hari ini. Kamu bisa tutup mulutmu sekarang. Ini hanyalah sebuah kecelakaan. Lagi pula, Yuan Zhao pasti akan menempati posisi pertama di antara para pendatang baru. Siswa kali ini. Wajah Kaisar Tertinggi Lan sedikit menegang saat dia menatap Kaisar Tertinggi Jin dengan rasa takut. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Kaisar Tertinggi Jin lebih kuat darinya karena ia adalah Kaisar Bela diri tingkat ketiga. Jika dia membuat marah orang ini, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sekarang Yuan Sheng berada di peringkat ke-11. Dia telah mempermalukan Jin Tertinggi dengan kejam. Supreme Lan tahu kapan harus berhenti jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga sosok lainnya terbang keluar dari pintu keluar. Melihat ketiga sosok itu, para pakar alam Kaisar dari Dinasti Suci Api Terbakar, Dinasti Suci Lengan Ilahi, dan Sekte Misteri Kuning menghela napas lega. Senyuman langka muncul di wajah serius mereka. Mereka adalah Fengji dari Dinasti Suci Api Terbakar, Yuan Tong dari Dinasti Suci Lengan Ilahi, dan Huang Suan dari Sekte Mistik Kuning. Yuan Tong berada di peringkat ke-9, Fengji di peringkat ke-8, dan Huang Suan dari Sekte Mistik Kuning berada di peringkat ke-7. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertiga juga naik ke panggung dan menikmati tatapan para jenius lainnya. Ini adalah hak istimewa dan kemuliaan yang hanya dimiliki oleh sepuluh siswa baru terbaik. Setelah mereka bertiga melangkah ke peron, pertama-tama mereka memandang Molintian dengan aneh, lalu memandang Yuan Sheng yang berdiri di ruang terbuka di bawah. Wajah mereka menunjukkan sedikit kontemplasi. Yuan Sheng tidak masuk sepuluh besar. Sebaliknya, itu adalah seorang kultifator asing di puncak alam maha tinggi yang memperoleh tempat ke-10. Hal ini tentu saja mengejutkan mereka bertiga. Yuan Sheng merasakan pipinya terbakar. Tak disangka dia, yang berada di tahap tengah alam kemuliaan emas, tidak bisa menang melawan makhluk tertinggi yang tidak dikenal. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tamparan keras di wajahnya. Keempat jenius di atas panggung tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Yuan Sheng. Sekalipun mereka mengetahuinya, mereka tidak akan terlalu peduli. Karena Yuan Sheng tidak memiliki kesempatan untuk masuk sepuluh besar mahasiswa baru, ada kesenjangan tertentu antara mereka dan dia. Tidak ada seorang pun yang terlalu peduli pada yang lemah. Sekarang, 4 dari 10 mahasiswa baru telah terisi. Hanya tersisa 6. Oleh karena itu, penantian di mata orang-orang yang berdiri di atas panggung menjadi semakin intens. Banyak orang bahkan mulai berdiskusi siapa yang akan menjadi yang pertama di antara mahasiswa baru kali ini. Tiga posisi teratas mahasiswa baru tahun ini harus dibagi antara tiga monster Empyrean. Mungkin bukan itu masalahnya. Apakah kalian semua lupa bahwa junior alam agung bernama Zwa Wen? Ini adalah orang kejam yang mengalahkan Yuan Sheng dan Sky Origin. Anak ini mungkin juga masuk tiga besar. Apa yang anda tahu? Sky Origin hanya berada di puncak alam kemuliaan emas. Ada kesenjangan besar antara dia dan tahap awal dunia Empyrean. Jika Yun Zhong yang bergerak, dia juga bisa menghancurkan Sky Origin. Kecil kemungkinannya Zwa Wen akan mampu bersaing dengan ketiga monster Empyrean tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok lainnya terbang keluar. Mata semua orang terfokus pada mereka. Seorang pemuda berjubah biru dengan senyum hangat di wajahnya dan seorang pemuda berjubah emas dengan mata tajam terbang keluar dari pintu keluar pada saat yang sama dan muncul di depan mata semua orang. Itu asap biru dari dinasti Suci Paus Biru dan asal langit dari dinasti Suci Yaoguang. Aku ingin tahu token Giyok macam apa yang mereka peroleh. Beberapa orang di antara kerumunan itu langsung mengenali kedua sosok itu dan berbisik satu sama lain. Tunjukkan pada kami token Giyokmu. Dekan tersenyum tipis. Lan Yan dan Sky Origin mengangguk, dan keduanya mengeluarkan piring Giyok masing-masing. Pelat Giyok di tangan Lan Yan memiliki nomor 6 yang menyala, sedangkan pelat Giyok di tangan Sky Origin memiliki nomor 5. Yang jelas, Lan Yan menduduki peringkat ke-6, dan Sky Origin menduduki peringkat ke-5. Setelah menunjukkan token Giyok mereka, keduanya diam-diam berjalan ke peron. Supreme Jean, yang awalnya murung, terlihat sedikit lebih baik saat melihat Sky Origin mendapatkan token Giyok ke-5. Tidak lama setelah Blue Smoke dan Sky Origin keluar, sosok cantik lainnya muncul di pintu keluar. Sosok cantik ini mengenakan kain muslin tipis, dan sosoknya yang menggerahkan terlihat samar-samar. Seluruh dirinya seperti cahaya bulan yang terang di langit malam. Pakar Kaisar Realem dari Istana Bulan Dingin memandang sosok cantik ini dengan senyum cerah di wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi, sosok cantik ini adalah jenius dari Istana Bulan Dingin, Sike. Namun, Sike menduduki peringkat ke-4. Hasil ini diluar ekspektasi banyak orang. Sike dari Istana Bulan Dingin selalu bersikap low profile. Meskipun dia adalah seorang jenius dari Istana Bulan Dingin, salah satu dari tiga sekte besar, dia tidak sombong seperti para jenius lainnya. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak memiliki kesan terhadap Sike. Namun, sekarang dia menduduki peringkat ke-4 di antara siswa baru. Semua orang mulai memperhatikan gadis pendiam ini. Istana Bulan Dinginmu benar-benar sederhana. Sike telah menyembunyikan kekuatannya selama ini, kan? Dia baru mengungkapkan kartu trufnya di babak terakhir dan mendapatkan peringkat ke-4, bukan? Jin tertinggi sedikit mengernyit dan berkata kepada ahli alam Kaisar dari Istana Bulan Dingin. Jin tertinggi, kamu terlalu sopan. Sike memang telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan pangeran tertua dinasti Suci Yao Guang, Yuan Zhao, dia masih terlalu lemah, ahli alam Kaisar Bulan Dingin Istana berkata dengan sopan. Ketika Supreme Jin mendengar ini, dia menganggup dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Karena dinasti Suci Yao Guang memiliki Yuan Zhao, peringkat pertama di antara murid-murid baru pasti akan jatuh pada Yuan Zhao. Hanya tiga teratas yang tersisa. Jika aku tidak salah, tiga teratas adalah Yuan Zhao, Dewa Palem, dan Yun Zhongyang. Tempat pertama pasti adalah Yuan Zhao. Sedangkan untuk tempat kedua dan ketiga, itu akan menjadi memutuskan antara Dewa Palem dan Yun Zhongyang. Begitu suara tertinggi Jin turun, dua sosok lainnya terbang keluar dari kepala binatang itu. Saat kedua sosok ini muncul di depan semua orang, seluruh stasiun menjadi sunyi. Dua orang yang muncul secara alami adalah Dewa Palem dari Sekte Pedang Segudang dan Yun Zhongyang dari dinasti Suci Paus Biru. Adapun kenapa semua orang tiba-tiba terdiam, itu karena kedua orang yang muncul itu sedang tidak dalam kondisi baik. Kondisi Dewa Palem berada dalam kondisi yang lebih baik. Meskipun dia sedikit babak belur dan lelah bepergian, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, kondisi Yun Zhongyang menarik perhatian semua orang. Ini karena lengan Yun Zhongyang kosong. Lengannya telah dipotong oleh seseorang. Dia tampak sangat aneh dan menyedihkan. Pada saat ini, Yun Zhongyang juga memperhatikan banyak tatapan yang diarahkan padanya dari sekitar stasiun. Wajahnya langsung berubah sangat suram. Dia sudah memperkirakan reaksi berbeda dari orang-orang setelah dia muncul. Namun, ketika dia secara pribadi melihat tatapan aneh yang diarahkan padanya, Yun Zhongyang masih merasa terhina. Kemarahannya terhadap Zua Won telah mencapai puncaknya. Lengan Yun Zhongyang terpotong. Siapa yang melakukan ini? Banyak orang yang bingung. Supreme Jin tertegun pada awalnya. Lalu, matanya berkilat marah. Dia mengambil langkah maju dan mendekati Yun Zhongyang. Dia meletakkan tangan kanannya di punggung Yun Zhongyang dan gelombang energi asal mengalir ke tubuh Yun Zhongyang. Kemudian, dia mengeluarkan banyak ramuan spiritual yang berharga dari cincin spiritualnya. Energi asalnya berubah menjadi api energi asal dan merebus jamu spiritual menjadi cairan obat. Lalu, dia menyebarkannya ke seluruh lengan Yun Zhongyang. Kemudian, pemandangan ajaib muncul. Yun Zhongyang mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kemudian, lengan baru mulai tumbuh perlahan dari lengannya yang terputus. Terima kasih, Jin tertinggi. Yun Zhongyang menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada tertinggi Jin. Dari cara Yun Zhongyang memanggil Supreme Jin, terlihat jelas bahwa Supreme Jin adalah seorang jenderal dari dinasti Suci Paus Biru. Jika seorang jenderal memiliki kekuatan seorang kaisar, nampaknya kekuatan dinasti Suci ini tidak dapat diduga. Agung Jin melambaikan tangannya. Kemudian, dia bertanya dengan tatapan sinis, Putra Mahkota. Siapa yang begitu kejam hingga memotong lenganmu? Apakah itu Yun Zhongyang dari dinasti Suci Al-Kait? Sebelum Yun Zhongyang dapat berbicara, Jin tertinggi sudah berjalan mendekat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jin tertinggi. Apakah Anda tidak yakin, Yun Zhongyang tidak cukup kuat? Dia pantas dipotong lengannya oleh Yuan Zhao. Jelas sekali, tertinggi Jin juga percaya bahwa Yuan Zhao telah memotong lengan Yun Zhongyang. Sebaliknya, dia bangga akan hal itu. Bagaimanapun, Yun Zhongyang juga seorang yang mulia surgawi. Tapi Yuan Zhao telah memotong lengannya. Tanpa disadari, kekuatan Yuan Zhao jauh lebih besar dari Yun Zhongyang. Yuan Zhao tidak memotong lengan Yun Zhongyang. Itu adalah perbuatan Suawan. Palem Master tiba-tiba berbicara dengan tenang. Kemudian, dia mengeluarkan token giok kedua dan melangkah ke peron. Karena Palem Master berada di peringkat kedua, Yun Zhongyang secara alami berada di peringkat ketiga. Oleh karena itu, hanya tersisa satu tempat untuk posisi pertama. Hem, Suawan memotong lengannya. Siapa Suawan? Supreme Jin dan Supreme Lan tercengang pada awalnya. Mata mereka dipenuhi kebingungan. Mereka benar-benar tidak tahu siapa Suawan. Pemuda itulah yang menerobos gua manusia besi yang mulia surgawi sebagai yang maha tinggi. Kata Yun Zhongyang dengan kejam dan melangkah ke peron. Pemotongan lengannya bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika dia kehilangan tangannya saat dikelilingi oleh tiga penjahat yang mulia, Suawan, itu akan memalukan. Yun Zhongyang tidak bisa membuka mulutnya dan hanya bisa mengatakan sesuatu yang ambigu. Oh, itu orang itu. Supreme Lan dan Supreme Jin saling memandang dan teringat pemuda yang bergegas keluar dari gua manusia besi yang mulia surgawi. Kalau semut yang maha tinggi bisa melukaimu sampai sejauh ini, tampaknya putra mahkota Istana Suci Paus Biru tidak lebih dari itu. Mata Agung Jin berkedip saat dia berbicara dengan dingin. Mata Yun Zhongyang dingin dan suram saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, Begitukah? Satu-satunya tempat tersisa harus diputuskan antara Suawan dan Yuan Zhao karena hanya mereka berdua yang berhasil menerobos jembatan 10 ribu binatang dan mencapai sisi lain. Apakah menurut Anda Suawan adalah makhluk tertinggi biasa? Supreme Jin mengejek dengan dingin, tahap yang maha tinggi tetaplah tahap yang maha tinggi. Ada kesenjangan besar antara tahap yang maha tinggi dan tahap yang mulia. Apa menurutmu Suawan bisa menandingi Yuan Zhao? Yun Zhongyang tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa Jin tertinggi tidak akan mempercayai kata-katanya. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran Suawan memang mengejutkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia juga tidak akan mempercayainya. Oh, dua orang berhasil mencapai sisi lain jembatan 10 ribu binatang kali ini. Tampaknya salah satu dari dua orang jenius itu pada akhirnya akan tersingkir. Lagi pula, hanya ada satu token Giyok di sisi lain jembatan 10 ribu binatang dan token Giyok itu mewakili juara angkatan baru tahun ini, kata Dekan dengan heran. Semua orang mengangguk. Tampaknya salah satu dari dua jenius yang tersisa, Suawan dan Yuan Zhao, pada akhirnya akan tersingkir. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan tersingkir dan siapa yang akan menjadi juara dan mendapat kehormatan tertinggi. Suara mendesing. Saat semua orang berspekulasi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari kepala binatang itu, menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat sosok itu, semua orang tertegun sejenak sebelum ekspresi pemahaman muncul di wajah mereka. Alis Supreme Jin yang dirajut erat akhirnya mengendur. Ini karena sosok yang keluar tidak lain adalah Yuan Zhao. Sepertinya Yuan Zhao akan menjadi juara angkatan baru tahun ini. Kerumunan itu bergumam pada diri mereka sendiri. Seribu. Ketika Yuan Zhao akhirnya muncul dari pintu keluar kepala binatang itu, semua orang di peron tahu bahwa tidak ada keraguan tentang siapa yang akan menjadi siswa baru nomor satu. Ketika Suawan dan Yuan Zhao melintasi jembatan seribu binatang satu demi satu, semua orang sudah menduga bahwa siswa baru nomor satu pasti akan ditentukan antara Suawan dan Yuan Zhao. Sekarang, Yuan Zhao adalah orang pertama yang muncul dari pintu keluar kepala binatang itu, sementara Suawan tidak terlihat. Ini cukup untuk membuktikan bahwa token giyok nomor satu pasti diperoleh oleh Yuan Zhao, dan bahwa Suawan seharusnya menemui kesialan dalam pertarungan dengan Yuan Zhao. Bahkan mungkin saja dia langsung mati. Sayang sekali, saat itu, penampilan Suawan di babak kedua begitu memukau bahkan dekan secara pribadi mengundangnya untuk masuk ke pengadilan luar. Perlakuan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh siapapun. Sayangnya, Suawan sangat mementingkan dirinya sendiri dan menolak undangan dekan, memilih untuk melanjutkan ujian. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Jika budidaya Suawan itu lebih tinggi, dia tidak akan takut sama sekali pada Yuan Zhao. Sayangnya, budidayanya terlalu rendah, jadi bisa dimengerti kalau dia dikalahkan oleh Yuan Zhao dalam perebutan token giyok nomor satu. Keributan dan diskusi mulai menyebar di ruang terbuka. Banyak orang mulai merasa kasihan pada Suawan, tetapi banyak juga yang menikmati kemalangannya. Dengan tindakan kakak laki-laki, bajingan kecil itu masih ingin hidup. Dia masih ingin bersaing dengan kakakku untuk mendapatkan nomor satu. Dia hanya mencari kematian. Yuan Sheng mengungkapkan senyuman dingin sambil bergumam. Kedua bersaudara itu, Jianan dan Gata, tampak pucat pasi, sementara alis moling Tian sedikit berkerut. Jelas, hasil seperti ini tidak dapat diterima oleh mereka. Haha, Cheng Dong, kamu harus menerima kehilanganmu. Kali ini, Yuan Zhao adalah raja pelajar baru. Bukankah seharusnya kamu menyerahkan pil pemulihan harta karun sembilan putaranmu kepadaku? Kiji tertawa puas dan tanpa basa-basi merentangkan tangannya ke arah Cheng Dong. Ekspresi Cheng Dong agak jelek dan dia dengan dingin berkata, mari kita bicarakan hal ini setelah Yuan Zhao mengeluarkan token Giyok nomor satu. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Cheng Dong, Anda masih tidak berharap Zhuowen bisa menciptakan keajaiban, bukan? Saya pikir Anda harus berhenti melamun. Hanya satu orang yang bisa mendapatkan token Giyok pertama. Sekarang Yuan Zhao telah keluar, tetapi Zhuowen belum keluar. Tak perlu dikatakan lagi, Zhuowen seharusnya sudah mati di dalam gua. Kiji menyilangkan lengannya dan melanjutkan, namun, suasana hatiku sedang baik sekarang. Karena kamu bersikeras menunggu, aku akan menunggu bersamamu. Jika saatnya tiba, jangan coba-coba menyangkalnya. Kiji mencibir, pandangannya sekali lagi terfokus pada Yuan Zhao, yang masih di udara. Begitu Yuan Zhao mendarat, dia seharusnya bisa mengeluarkan token Giyok nomor satu. Pada saat itu, segalanya akan mudah untuk ditangani. Senyuman Supreme Jin semakin bersinar saat dia berdiri di peron seperti bunga kerisan yang sedang mekar. Meski merasa sayang Yuan Sheng tidak berhasil masuk sepuluh besar, Yuan Kong berhasil meraih posisi kelima sementara Yuan Zhao berhasil meraih posisi pertama. Hasil ini masih sangat mengesankan. Ledakan, ledakan. Saat perhatian semua orang tertuju pada Yuan Zhao, getaran mengerikan datang dari kepala. Seluruh gua seribu binatang berguncang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gua seribu binatang tiba-tiba bergetar? Merasakan guncangan hebat di gua seribu binatang, mata semua orang dipenuhi ketakutan. Bahkan ada yang tampak ragu. Beberapa orang yang lebih tajam segera melihat Yuan Zhao muncul dari pintu keluar dan ketakutan memenuhi wajah mereka. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, lahar menyembur keluar dari mulut kepala binatang itu dan membubung ke angkasa, membentuk lautan yang menakutkan di atas mulut kepala binatang itu. Pada saat ini, semua orang terdiam saat mereka menatap dengan kaget ke lautan lava yang menakutkan. Mereka sangat bingung. Mengapa ada lautan lava yang mengerikan yang keluar dari pintu keluar kepala? Lautan lahar. Mengapa ada lautan lava yang begitu menakutkan di pintu keluar kepala? Kegaduhan segera terjadi. Tidak baik, Yuan Zhao. Supreme Jin adalah orang pertama yang bereaksi. Ini karena dia menyadari bahwa lautan lava yang mengerikan sedang mengalir menuju Yuan Zhao. Lautan lava ini terlalu mengerikan. Kebanyakan yang mulia surgawi akan kesulitan menahan lautan lava yang mengerikan ini. Astaga. Dengan itu, Supreme Jin menghentakkan kakinya dan cahaya keemasan memancar dari seluruh tubuhnya. Dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melesat ke arah Yuan Zhao, yang berada di atas lautan lava. Ledakan. Ledakan. Lautan lava yang tak berujung langsung bergejolak dengan ribuan gelombang raksasa, membentuk dinding lava setinggi 10 ribu kaki, menghalangi Supreme Jin keluar. Enyah. Supreme Jin meraung dengan marah saat sembilan bintang emas yang menyelaukan keluar dari tubuhnya dalam upaya untuk menghancurkan dinding lava di depannya. Ledakan. Ledakan. Tertinggi Jin memang kuat dan dia jauh lebih kuat daripada kaisar tertinggi king. Saat sembilan bintang emas melesat, bahkan dinding lava setinggi 100 ribu kaki pun runtuh inci demi inci di bawah kekuatan sembilan bintang emas. Sayangnya, lautan lahar itu terlalu besar. Meskipun Supreme Jin telah menghancurkan dinding lava di depannya, semakin banyak lava yang terus menyembur keluar, membentuk dinding lava mengerikan yang seolah tak ada habisnya. Tidak. Selamatkan aku. Suara Yuan Zhao tiba-tiba terdengar dari tengah lautan lahar. Itu kemudian diikuti oleh jeritan darah yang mengental sebelum suaranya tiba-tiba berakhir. Sosok Yuan Zhao telah sepenuhnya tenggelam oleh lautan lava pada saat itu. Ekspresi Supreme Jin berubah drastis saat dia melepaskan rentetan pukulan. Sayangnya, betapapun menakutkannya kekuatannya, dia tidak bisa menembus lapisan luar pertahanan laut magma. Saat ini, semua orang di peron terkejut. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat Yuan Zhao ditelan lautan lava sejak dia muncul. Seluruh prosesnya aneh dan membingungkan. Mereka sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Yuan Zhao muncul di depan semua orang seperti yang mereka duga. Namun, entah kenapa, lautan lava yang mengerikan muncul di pintu keluar dan menelan Yuan Zhao utuh. Adegan ini terlalu dramatis dan dramatis. Dekan perlahan bangkit. Dengan lambayan lengan bajunya, Yuan power yang menakutkan membentuk penghalang cahaya yang kuat di sekitar platform, menghalangi kekuatan lava yang masuk. Tampilan kekuatan dekan jauh lebih kuat daripada Supreme Jin. Tidak mengherankan jika Jin tertinggi pun tidak berani bertindak kurang ajar di depan dekan. Ternyata kekuatan dekan jauh melebihi Supreme Jin dan yang lainnya. Lautan lahar mendatangkan malapetaka di langit di atas pintu keluar selama hampir satu jam sebelum akhirnya berhenti. Supreme Jin kemudian mundur dengan tatapan suram di matanya. Lautan lava terlalu besar. Bahkan Jin tertinggi pun kesulitan mencapai pusat lautan lahar. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Yuan Zhao ditelan. Kaisar bela diri lainnya dari dinasti Suci Al-Kaid juga telah tiba di hadapan Jin tertinggi. Ekspresinya sama jeleknya saat dia bertanya dengan suara rendah, bagaimana kabarnya? Supreme Jin menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah dekan, Din. Sekarang, Anda harus memberi saya penjelasan. Yuan Zhao seharusnya mendapatkan token Giyok nomor 1 tetapi mengapa lautan lava yang mengerikan muncul pada saat kritis. Saya khawatir Yuan Zhao kemungkinan besar sudah mati sekarang. Anda harus memberi saya penjelasan. Tatapan dekan tenang saat dia melirik ke arah Supreme Jin dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melihat ke arah keluar dari kepala binatang itu dan tersenyum tipis. Apa? Apakah kamu masih belum keluar? Nak, kamu telah menyebabkan keributan besar. Anda harus memberikan penjelasan kepada orang tua ini. Tindakan dekan tersebut langsung menarik perhatian masa. Segera setelah itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arah pintu keluar dari kepala binatang itu. Namun, pintu keluarnya sudah dibanjiri lahar dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Mungkinkah dekan sengaja membuat bingung? Supreme Jin juga mengalihkan pandangannya ke arah pintu keluar. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada apapun selain lava di pintu keluar, tatapannya menjadi sangat dingin. Dia yakin dekan sedang mempermainkannya. Saat Supreme Jin hendak meledak, suara jernih tiba-tiba terdengar dari lahar di pintu keluar kepala binatang itu. Din, kamu benar-benar tanggap. Meskipun aku bersembunyi di sini, kamu masih bisa menemukanku. Saat suaranya memudar, lahar di pintu keluar perlahan terbelah, memperlihatkan pintu masuk gua yang asli. Sesosok tubuh tinggi perlahan keluar dari gua dengan senyuman di wajahnya dan tatapan tenang. Itu Zua Wen. Dia sebenarnya belum mati. Mungkinkah Zua Wen lah yang melepaskan lautan lahar itu? Lautan lahar itu sangat menakutkan. Bagaimana Zua Wen mengendalikannya? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Kegaduhan, keributan, dan hirup pikuk suara terdengar di sekitar stasiun saat ini. Suara dari begitu banyak suara yang saling terkait memekatkan telinga. Zua Wen perlahan melangkah keluar dari lautan lahar dan memandangi lahar yang mulai mengeras di langit. Jejak rasa kasihan muncul di matanya. Lava ini akan memadat menjadi bebatuan saat bersentuhan dengan udara luar. Oleh karena itu, Zua Wen hanya bisa menggunakan serangan lautan lava yang menakutkan ini satu kali. Karena dia telah menggunakannya kali ini, dia secara alami tidak akan dapat menggunakannya lagi. Token Giyok pertama ada di tanganmu, kan? Dekan bertanya sambil tersenyum. Bahkan Dekan sedikit terkejut dengan penampilan Zua Wen. Si kecil ini sepertinya selalu menjadi seorang yang maverik. Zua Wen mengangguk. Dengan membalik tangan kanannya, token Giyok dengan ukiran tanda aneh di bagian depan tiba-tiba muncul di tangannya dan diberikan kepada Dekan. Astaga! 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 Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada token Giyok di tangan Zua Wen. Kemudian, seluruh stasiun diam-diam terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa token Giyok pertama akan diperoleh oleh Zua Wen, yang hanya berada di alam maha tinggi. Hasil seperti itu diluar dugaan semua orang. Tidak buruk. Anda cukup baik bisa mendapatkan token Giyok pertama. Pergi ke stasiun, kata Dekan sambil tersenyum. Mengangguk, Zua Wen mengangkat kakinya dan berjalan menuju stasiun. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dua sosok muncul di hadapannya. Dua niat membunuh yang mengerikan segera mengunci Zua Wen. Apa masalahnya? Zua Wen perlahan mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap dua orang di depannya. Kedua orang ini adalah jin tertinggi dan kaisar bela diri lainnya dari dinasti Suci Al-Kaid. Apakah kamu yang melepaskan lautan lahar? Apakah kamu yang membunuh Yuan Zhao? Supreme Jin bertanya kata demi kata. Suaranya sangat dingin. Yuan Zhao dengan ceroboh bertarung denganku untuk mendapatkan token Giyok pertama. Dia pantas mati. Di gua batu, yang kuat hidup dan yang lemah mati. Apakah kamu akan ikut campur dalam pembunuhan yang lemah? Zua Wen menjawab dengan acuh tak acuh. Ledakan. Terima kasih telah menonton!